dan umumnya Indonesia, bahkan mungkin nanti dunia. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Bangka Barat juga memiliki atau banyak potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat dari sisi pariwisata. Ada alam, ada budaya, ada sejarah, bahkan religi atau agama. Jadi kita bertahap melakukan kegiatan seperti ini untuk mengenalkannya kepada alayak di luar Kabupaten Bangka Barat. Mudah-mudahan nanti bisa tahu dan menyampaikannya ke teman-teman yang lain bahwa Bangka Barat sebenarnya memiliki objek yang menarik untuk dilihat dan dikunjungi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik diikatan Omni Bujang dari Bangka Barat yang terus berpartisipasi aktif membuat berbagai macam kreasi dan inovasi kegiatan sehingga Bangka Barat bisa dikenal oleh orang di luar Kabupaten Bangka Barat. Mungkin itu saja dari kami, Dinas Pagupaten Bangka Barat. Silakan dilanjutkan acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Romyat. Setelah aku perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi teman-teman, mungkin dari Bapak Romyat sudah mengupas sedikit potensi apa saja yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Di sini sebelum kita memasuki pemerintah yang bakal diberikan, sebaiknya kita bakal menonton penampilan video promosi wisata, yaitu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terima kasih. Tidak ada suara, Gung. Suaranya tidak ada, Gung. Baiklah, teman-teman mohon maaf ya. Jadi... Oke, mungkin karena ada kendala dari... video, jadi kita bakal mengulangi dalam perayangan video tersebut. Jadi inilah penampilan video promosi wisata oleh Dinas Pariwisata. Muntok merupakan ibu kota Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebuah kota kecil yang mempesona ini terletak di ujung barat Pulau Bangka. Muntok memiliki kekayaan sejarah, budaya dan wisata yang beraneka ragam, serta menakjubkan. Sesuai pasal dua peraturan daerah, kebuatan Bangka Barat nomor 6 tahun 2010, hari jadi kota Muntok ditetapkan pada tanggal 7 September 1734 Masehi. Dan dari sejarah berdirinya kota Muntok, tidak lepas dari keberadaan Kesultanan Palembang. Karena pada awalnya Sultan Mahmud Badarudin I memerintahkan bangsawan dari Siantan untuk mendirikan kota baru sebagai penghormatan kepada istrinya. Ketika dalam perjalanan di antara Palembang dan Bangka, ditemukanlah sebuah daeratan yang dipilih oleh istri sultan. Dan akhirnya daeratan itu pun dinamakan Muntok. Waktu pun berlalu, kota Muntok semakin menunjukkan perkembangannya. Apalagi ketika Timah ditemukan dan dikelola oleh orang Siantan pada saat itu. Muntok menjadi perhatian dunia, mempunyai peran penting serta menjadi jalur sutra pedangan dunia pada saat itu. Dan hingga sekarang pun Timah tetap menjadi salah satu komoditi utama dan menjadi taring macan dalam roda ekonomi di Pulau Bangka, khususnya kota sejarah ini. Bukti Muntok sebagai kota sejarah dapat dilihat dari beberapa peninggalan bangunan bersejarah yang masih terawat dengan sangat baik hingga saat ini. Salah satunya adalah dari kejadian ketika para toko, pendiri bangsa Republik Indonesia diasingkan oleh pemerintah India Belanda ke ujung barat Pulau Bangka ini. Dengan bangunnya Muntok mencatat jejak rekam para pendiri Republik dan turut berpartisipasi dalam kedaulatan NKRI. Toleransi antarumat beragama adalah sebuah nilai yang terus tetap terjaga di kota Muntok. Terlihat dari Masjid Jami dan Kelenteng Kufuknya yang bersebelahan, merupakan sebuah simbol persatuan dan cerminan kehidupan yang harmonis antar masyarakat di kota ini. Keberagaman budaya yang dimiliki kota ini juga merupakan sebuah kekayaan yang tak ternilai harganya. Seakan semuanya saling bertautan, membentuk sebuah jalinan dan memberikan kesan yang indah serta mendalam bagi siapapun yang turut di dalamnya. Membuat kota ini menjadi begitu memukau dan takkan lekang dari kenalan. Muntok bak mestika yang tak pudar oleh kekisan zaman, tetap berkilau dalam ingatan. Bak negeri suralaya yang indah dan syarat akan berbagai cita rasa yang menanjakan selera. Kota ini akan terus kugaungkan, akan terus kuceritakan kebesarannya, kusampaikan akan pesonanya, dan akanku jaga dengan sepenuh jiwa, karena kubangga menjadi bagian darinya. Oke, teman-teman. Itu merupakan salah satu cuplikan atas video promosi dari Dinas Pariwisata dan Kudayaan. Jadi, misalkan teman-teman ingin melihat versi fullnya, silakan cek di Instagram Bu Janda Yang Bangka Barat, maupun Instagram Ayo Kita Ke Bangka Barat. Dan ada juga nih di YouTube-nya. Nah, dari video tersebut, mungkin teman-teman sudah ada kebaran kan, bagaimana potensial sekali wilayah kebangka barat khususnya. Sehingga dalam materi yang bakal diberikan oleh narasumber, yaitu mengenai akulturasi Melayu, Tionghoa, dan wisata sejarahnya, mungkin saya akan memperkenalkan narasumbernya yaitu namanya Sui Tewu. Beliau merupakan angkatan pertama Ujanda Yang Bangka Barat, jadi alumni di tahun 2007. Nah, beliau juga suka melakukan penelitian dan publikasi ilmiah tentang kajian Tionghoa. Saat ini menjadi guru bahasa Mandarin di Sekolah Santa Maria Muntok. Nah, ternyata beliau juga founder heretitek Tionghoa Bangka, sehingga suka melakukan sosialisasi, publikasi, dokumentasi, peninggalan sejarah, budaya khusus peranakan Tionghoa di Bangka, khususnya Bangka Barat. Untuk Kak Sui Tewu, dipersilakan. Oke, terima kasih Bujang Hori, Bujang Moderator. Baik, Bapak Ibu dan Rekan-Rekan sekalian, selamat sore. Selamat sore ya, sudah bilang sore. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maka Barat dan juga Komunitas Ikatan Bujang Dayang Kabupaten Maka Barat. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing kepada Bapak Ibu dan Rekan-Rekan semuanya tentang, berkisah tentang negeri sejiran Stasso. Khususnya hari ini kita akan membicarakan tentang kota Muntok dan juga wisata sejarahnya dan akulturasi antara Melayu dan Pekanakan Tionghoa. Khusus hari ini bagian saya, saya akan coba sama-sama sharing tentang bagaimana akulturasi terjadi di Pulau Bangka, khususnya di Baka Barat. Oke, sudah nampak mungkin ya di TV saya. Oke, kelihatan. Baiklah, hari ini judul presentasi saya saya beri nama Jejak Penakan Tionghoa di Pulau Bangka berujung pada akulturasi budaya. Jadi sebelum kita melihat akulturasi antara orang Tionghoa dan Melayu yang ada di Pulau Bangka yang sama-sama membangun Pulau Bangka ini, kita coba lihat dulu, kita flashback dulu ke belakang apa sih latar belakang sejarahnya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, di sini saya mau numpang nanya, mungkin boleh coba dibantukan sesaat untuk menghidupkan tombol mute-nya, penjadian mute. Apa yang terlintas di benar Anda jika mendengar kata bangka? Boleh disuarakan? Sima. Sima. Terus ada lagi yang lain? Kota Sejarah. Kota Sejarah. Ada yang lain mungkin ya? Indah. Indah. Oke, ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Bangka. Apa yang ada di benar Bapak Ibu sekalian? Martabak. Martabak. Oke, betul. Oke, kalau menerima kata bangka, mungkin sebagian orang pikirnya Martabak bangka ya, Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, saya sudah nampak ada kue Martabak di layarnya? Belum. Belum? Oke, saya coba mau mancing-mancing ini mungkin ada yang belum makan siang. Sudah. Sudah ada martabaknya? Belum? Sudah ya? Oke. Sudah. Martabak di bangka, kalau di luar mungkin di Jakarta ataupun di luar bangka sebutnya martabak bangka ya. Nah, ini martabak manis. Berbeda dengan martabak yang telur itu ya. Nah, kalau di bangka sendiri, martabak ini terkenalnya dengan nama, ayo apa? Hoklopan. Di sini, sebagian besar orang bangka tahu ya dengan Hoklopan ya. Nah, Hoklopan ini dari bahasa Tionghoa, yang berarti Hokloa atau pulau. Hokloa ini, saya cari data, saya pernah ketemu, Hokloa ini adalah orang Tionghoa yang berasal dari Kuangtung atau Kujin. Sebenarnya dari Kuai Martabak ini, kita bisa menelaah sejarah dari peranakan Tionghoa yang ada di bangka. Ya ibu, mereka adalah berasal dari kompok orang Tionghoa bersuku Hakka, yang berasal dari daerah Hongkong, di bagian selatan daratan Tionghoa. Bapak-Ibu sekalian, dan rekan-rekan sekalian, kita tulisik lebih jauh, ini adalah peta daratan Tionghoa, di bagian selatannya. Kita flashback ke tahun 1700-an silam, ketika itu Tionghoa dikuasai oleh dinasti Qing atau dinasti Mancuria, di bawah pimpinan Kaisar Kangxi. Ketika itu, dari, di saat Kangxi memimpin dinasti Qing, di saat itu ada banyak pemberontak dari dinasti Ming yang ingin merebut kembali tata dinasti Qing. Ketika itu, Kaisar Kangxi memerintahkan untuk pengosongan daerah Kujian dan Kuangtum, sehingga penduduk dari Kuangtum dan Kuangtum semuanya bergerak ke daerah utara dan meninggalkan kampung halaman mereka. Nah, ketika, ketika itu, ketika itu, para pemberontak dari dinasti Ming ini sudah menguasai pulau Taiwan dan siap menyerbu daerah Kujian, namun, beruntungnya, Kaisar Kangxi berhasil menolak ataupun melawan para pemberontak dari dinasti Ming ini, sehingga daerah Kujian dan Kuangtum itu berhasil diperankan oleh dinasti Kuangtum. Kuangtum dan Kuangtum dan Kuangtum ini, namun, tidak ada satu pun, maksudnya, sangat sedikit orang yang mau kembali ke Kuangtum dan Kuangtum. Nah, tetapi, di antara banyak kelompok yang ada di Tiongkok, Tiongkok segini, ada yang memenuhi sayembara ataupun permintaan dari Kaisar Kangxi, yaitu kelompok orang Hakkah. Orang Hakkah pun berbondong-bondong menempati Kuangtum. dan Kuangtum. Ketika mereka menutupi Kuangtum dan Kuangtum, ternyata di sana terjadilah pernelisihan antara orang Hakkah dengan juga beberapa warga lokal yang masih bertahan di Kuangtum dan Kuangtum. Nah, mereka ini, orang Hakkah ini menjadi kelompok yang terpindas di daerah Kuangtum dan Kuangtum. Nah, kemudian kami Hakkah, Hakkah ini dalam bahasa mandarinya itu Keja, Keja itu adalah suku pendatang. Nah, dari sinilah dikatakan orang Hakkah ini adalah suku tamu atau suku pendatang. Nah, ketika terjadi banyak perselisihan dan juga peperangan di daerah Kuangtum dan Kuangtum, ini menjadi daerah yang sangat miskin sekali. Dan, ternyata orang-orang Hakkah dari Kuangtum dan Kuangtum ini memilih untuk meninggalkan kampung mereka dan memilih bermigrasi menyeberang lautan ke daerah Asia Tenggara. Dan, sampailah orang-orang Hakkah atau yang disebut dengan orang Kek ini, orang Pak Suku Kek ini, ke salah satu pulau yang ada di selatan Pulau Sumatera yaitu Pulau Bangkah. Secara berkondong-kondong mereka pun tiba di sini dan dipekerjakan sebagai Kuli Tambang Timah. Kenapa didatangkan orang Hakkah ataupun orang dari Kuangtum dan Kucik ini sebagai Kuli Tambang di Pulau Bangkah. Ini pun adalah terbelakangnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ceritanya di sini seperti di video tadi sudah diceritakan bahwa Kota Muntok pada saat itu adalah pusat pemerintahan dari kekuasaan Sultan Palembang ketika menguasai Pulau Bangkah. Nah, ketika itu banyak sekali kerabat-kerabat dari Sultan Badaruddin I itu menjadikan keluarga istrinya yaitu untuk memimpin Pulau Bangkah termasuk di Kota Muntok sendiri. Nah, ada salah satu rekan dari istri Sultan ini yaitu Wan Akub yang ditunjuk menjadi Kepala Pertambangan. Ketika itu Wan Akub ini mengusulkan kepada Sultan Mahmud Badaruddin untuk mendatangkan pekerja tambang dari Siam dan Kucik. Jadi, waktunya ini sangat mas sekali dengan banyaknya eksodus orang Hakka dari Kuangtum dan Kucik ketika terjadi perang saudara di Kuangtum dan Kucik. Ketika didatangkan orang Siam dan Kucik, ternyata produksi timah di Pulau Bangkah itu meningkat sangat drastis sekali. Bahkan meningkatnya berkali-kali lipat. Sehingga ini mendatangkan pundi-pundi uang bagi Kesultanan Palembang pada masa itu. Sehingga Sultan Mahmud Badaruddin pun tidak takut dan tidak tanggung-tanggung mengeluarkan modal yang sangat besar sekali untuk mendatangkan lebih banyak lagi pekerja tambang dari daratan Tionghoa khususnya dari Kuangtum dan Kucik untuk dipekerjakan di Pulau Bangkah di lahan-lahan timah sepanjang Pulau Bangkah. Nah inilah menjadi salah satu titik sejarah datangnya orang Tionghoa di Pulau Bangkah ini sendiri. Lalu untuk menguruti ratusan bahkan ribuan orang Tionghoa yang ada di Pulau Bangkah ini Sultan Palembang pun menunjuk seorang Tionghoa yang berasal dari Palembang yang bernama Tung Kuyut atau dalam bahasa angkanya Bong Kubut. Nah beliau ini mencari pekerja tambang Tionghoa bekerja sama dengan Wan Akub yang ditempatkan di Muntok. Nah menurut tradisi penambangan Tionghoa pertama ini terjadi terdapat di dekat Muntok yaitu Bello nama daerahnya Bello ini saya kutip dari Horsville tahun 1848 dalam buku Mary F. Somers dan ketika itu sudah ada pemimpin Tionghoa yang berasal dari kalangan orang Hakka yaitu bernama Bun Asing atau Un Asing dialah ada inilah Kapitan Tionghoa pertama yang ditempatkan di Bello yang ditunjuk oleh Kesultanan Palembang dan Un Asing ini pun menikah dengan wanita lokal yang bernama Putri Pahit dan daerah di mana Putri Pahit ini dimakamkan di Muntok ini masih ada namanya sekarang Kampung Pahit dan pun Asing pun masuk Islam menjadi seorang di alam nah dari sini Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian setelah Mentok dan Bello pertambangan ini kan ternyata tambang timah di Kelobangka ini semakin meluas dan sangat menjadi pilar-pilar ekonomi berjaya Ternyata Pahit pada masa itu maka dibukalah lahan-lahan pertambangan timah bergerak ke arah utara Pulau Bangka yaitu sampai ke Binyu Desa Pandi hingga meluas ke daerah selatan Pulau Bangka nah peningkatan produksi tambang ini juga membuat orang-orang Tionghoa itu semakin banyak didatangkan bahkan ketika Pulau Bangka sudah tidak lagi dikuasai oleh Kesultanan Palembang dan diambil alih oleh Inggris dan Belanda kedatangan orang didatangkan untuk ada di Pulau Bangka hingga tahun 1930-an itu migrasi orang-orang Tionghoa itu terus didatangkan ke Pulau Bangka nah ada katakan mengatakan bahwa buru tambang Timah Bangka pada abad ke-18 mungkin sekitar tahun 1700-an sampai akhir ini didatangkan langsung atau tidak langsung dari daerah Kuangtung dan Kapaljung nah ini memang tepat dari permasalahan yang dihadapi di daratan Tiongkok itu sendiri jadi memang dari Kuangtung seperti kata Kok Loh Pan tadi ya kata Kok Loh ada orang Kuangtung dan orang Kujian nah kira-kira Kapaljung ini seperti ini bentuknya dan salah satu bentuk ataupun bukti bahwa asal orang Tiongkok ini dari Kuangtung dan Kuci ini kita bisa lihat juga dari inskripsi yang ada di klenteng Kongpuk yang dibangun pada 1820 Masehi ini merupakan klenteng pertama dan tertua di Tiongkok nah itu ada kata Kuang sama Ku Kuang itu adalah Kuangtung Ku itu adalah Kuci itu menjelaskan bahwa ini adalah tempat ibadah yang dibidikan oleh orang Kuangtung dan Kuci nah ketika mereka datang ini adalah distrik Belong yang dikembangkan ini peta tahun 1824 sehingga kita lihat di sini tahun 1824 begitu ramai daerah-daerah distrik-distrik yang ada di sekitar kota Muntok pada masa itu termasuk Desa Belong dan juga ada orang itu merupakan salah satu daerah pertama komunitas orang Tionghoa yang ada di Pulau Bangka yang bekerja sebagai Kuli Tambang nah salah satu peninggalan yang masih ada yaitu di tepi Sungai Belong ada nama Tetekong Belong sayang sekali bangunan ini hanya sudah tersisa bangunan tuanya saja sudah tidak ada aktivitas lagi hanya tinggal puing-puing demikian dan perentengnya sendiri sekarang sudah pindah ke daerah yang lain karena memang komunitas Tionghoa sudah mulai meninggalkan daerah tersebut dan memilih untuk bermigrasi ke pusat kota dan daerah-daerah lain seperti Perangkalkina Sungai Liat dan daerah-daerah lain yang ada di Pulau Bangka nah ini adalah grafis tentang penduduk Tionghoa yang ada di Pulau Bangka dari tahun 1814 itu sudah tercatat oleh Sensus Penduduk Belanda itu tahun ada 700 orang Tionghoa kemudian meningkat drastis pada tahun 1852 itu sudah tercatat ada 14.000 orang Tionghoa dan mereka mayoritas adalah pekerja tambah dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian para pekerja tambah ini bukanlah mungkin tidak bisa disamakan dengan komunitas yang ada di daerah lain yang mayoritas mereka perdagang tapi mereka dari sangat bawah sekali dan menjadi kelompok yang sangat terpindah sekali apalagi di daerah pertambangan ketika dikuasai oleh Belanda ini mereka banyak sekali diperlakukan secara tidak manusiawi ada istilah Mai Cucai Mai Cucai itu artinya beli anak babi jadi pekerja-pekerja tambah Tionghoa ini sudah dianggap seperti anak babi jadi mereka ditempat di kapal sekali dengan jumlah orang ratusan sumpet-sumpetan bahkan dengan ruang gerak yang sangat terbatas dan ditempatkan di hutan belantara yang tidak jelas penyakit yang epidemi waktu itu ada penyakit diri-diri dan sangat tidak terawat sehingga memunculkan banyak sekali pemberontakan dari kaum orang Tionghoa kepada pemerintah Belanda yang tidak adil pada masa itu karena merasa seperti orang tertindas dan berangkat dari kaum bawah orang-orang Tionghoa di Pulau Bangka ini relatif dan prioritas mereka ini sangat melebur dengan warga-warga lokal termasuk dengan penduduk Melayu sangat senasib dan seperjuangan dan disini ada data bahwa pada tahun 1897 itu sekitar 3.000 dari 15.000 pulih tambang Tionghoa yang ada di Pulau Bangka itu menikah dan 1.000 sampai 2.000 diantaranya adalah kelahiran lokal tentu tentu mereka yang datang dari Tionghoa ke Pulau Bangka ini adalah tenaga laki-laki dan mereka menikah dengan siapa? mereka menikah dengan penduduk lokal dalam hal ini adalah penduduk Melayu dari Pulau Bangka lihat teman-temannya ada orang-orang Tionghoa orang-orang Cina mukanya kayak orang Cina ya mirip mungkin mirip orang Melayu gitu matanya nggak sipit ada juga mungkin justru orang Melayu matanya sipit-sipit kulitnya seperti orang Tionghoa karena memang ini sudah sangat tidak lagi ini sudah sangat biasa sekali natural sekali kawin campur sudah terjadi di Pulau Bangka sejak ratusan tahun silam nah menurut data dari Monique ini seorang peneliti di tahun 1874 dalam buku Somers Mary F. Somers ini mengatakan seluruh perempuan Tionghoa di Bangka adalah keturunan Melayu jadi mereka banyak yang selain orang Tionghoa dari yang laki-laki ini yang bekerja sebagai kulitami mengikuti istrinya menjadi mu'ala menjadi Islam ada juga beberapa perempuan Melayu yang mau mengikuti tradisi dari suaminya yaitu menjadi orang Tionghoa ini banyak terjadi juga seperti data yang dicatat nah hasilnya apa hasilnya itu terjadilah barbudaya dan silam budaya maka disini banyaklah kebudayaan-kebudayaan Bangka ini saling berpengaruh ataupun hasil dari kebudayaan Tionghoa dan kebudayaan Melayu kita lihat sejumlah wanita ini kebetulan dulu kita hadika ada pameran pameran kita menggunakan kostum tradisional zaman dulu nah ini kostum seperti ini sangat lumrah dipakai oleh wanita-wanita Tionghoa pada zaman dahulu yaitu berkostum kebaya dan juga berkain tarung batik dan ini kalau kita lihat di Cina enggak ada orang-orang di daratan Tiongkok pakai kebaya enggak pernah ada ada pakai baju Shanghai gitu ya keracong sam dan kalau di Bangka orang-orang Jumlahnya amoy-amoynya justru dulu zaman dulu pakai kebaya dan kain sabun batik kenapa kebayaan ini adalah fenomena dari komunikasi antar-budaya ini yang kita sebut dengan akulturasi nah kebaya ini pun memang bisa juga dijumpai di daerah Jumalap di kebaya Nyonyi Perang dan daerah Jakarta itu sangat populer dengan istilah kebaya Njim nah kalau di Bangka orang Tiongkok sebutnya dengan kebaya Sukho Sukho itu artinya ibu-ibu orang Tiongkok nah ini adalah salah satu contoh foto zaman dulu tahun 1950-an walita-walita Tiongkok menggunakan kebaya ini adalah perkumpul dan juga ini adalah resepsi pernikahan anak cucu dari Kapitan Lim Kapitan Muntok pada masa itu ini adalah jamuan teh mana laki-laki dan wanita itu dipisah dipisahkan oleh satu meja meja berisi dengan makanan-makanan anak-anak muda disedut-dudut sama-sama dan mereka saling berhadapan dan wanita-wanita Tiongkok pada masa itu ketika menghadiri acara jamuan teh di resepsi pernikahan ini kostum kebaya ini adalah festa ala orang Tiongkok di Pulau Bangka pada masa lampau tentu tradisi tadi ini mungkin sudah mulai tinggalkan karena sudah tergerus oleh modernisasi oke selanjutnya kita lihat ini ada satu foto ini adalah foto keluarga elit yaitu keluarga Mayor Mayor Cung Pai Yun yang memimpin Pulau Bangka komunitas Tiongho di Pulau Bangka sekitar tahun 1890-an sampai 1900-an awal ini keluarganya Tung Pai sama istrinya yang di tengah yang duduk yaitu Yap In Mio disini kita bisa lihat kostum yang digunakan ini sudah merupakan kostum artinya sudah merupakan hasil silang budaya mereka sudah tidak lagi menggunakan 100% kebudayaan leluhur mereka tetapi mereka mengadopsi budayaan lokal untuk diterapkan dalam hidup keseharian mereka seperti Yap In ini beliau mempunyai baju dasar untuk wanita kostum tradisional pakaian adat dari Bangka Bitung menantu-menantunya menantu perempuannya dan anak-anak perempuannya juga demikian menggunakan setelan baju kurung dan sarung kebaya pada masa itu sarung batik maksud saya dan ini adalah gambar dari cucu-cucu dari Mayorkung Faizun ini adalah keluarga elit jadi mereka memang termasuk dulunya kostima besar di Bangka pada masa itu nah kita lihat ini kostum cucu-cucunya ini yang laki-laki menggunakan ala-ala mancuria memang tetapi yang wanita ini sudah menggunakan baju kebaya dan juga hiasan kepala seperti yang sekarang dijadikan baju adat dari provinsi Kelawan Bangka Belitung nah ini adalah salah satu hasil dari fakturasi ataupun silam budaya yang memang orang Jengwa sudah mengadopsi budaya bayu untuk pesaharian mereka ini suatu keunikan dan menjadi ciriha Bangka nah apalagi selain tadi kita kita coba flashback lagi nah ini ada satu jargon yaitu Tongin Panin Jidjong ini adalah salah satu semboyan atau jargon yang sangat terkenal sekali di Pulau Bangka yang menggambarkan serumpunan ataupun keharmonisan persatuan antara orang Tionghoa dan Melayu di Pulau Bangka ada yang tahu arti Tongin Panin Jidjong di bawah itu bukan ya senafis perjuangan cuma makna yang saya munculkan saja tapi arti setumbuhnya bukan senafis perjuangan ada yang tahu mungkin Tongin Panin Jidjong apa artinya daripada dengerin saya mulu ngomong gitu kan baik bapak ibu ataupun rekan-rekan sekalian bisa bantu ngomong Tongin Panin Jidjong ada yang tahu ini Melayu sama iya betul sekali Cina dan Melayu sama Tionghoa dan Melayu sama sama apa sama nasibnya sama perjuangannya jadi tidak ada perbedaan wah mau menikah antara ini kau orang Cina kau orang Melayu sampai-sampai menikah tidak masalah begitu karena derajatnya satu derajat dan juga satu nasib dan karena satu nasib satu perjuangan ini mereka pun mendirikan rumah ibadah yang berdekatan kelenteng Kongpuk Miao pada tahun 1800 sedangkan Masjid Jami di kota Muntok itu dibangun sekitar tahun 1860-an itu sudah ada sejak ratusan tahun Lampok maka membuktikan bahwa kebersamaan antara orang Tionghoa dan orang Melayu itu sudah terjalin sejak lama di Pulau Bangta khususnya di Kota Muntok yang menjadi salah satu titik dari sejarah komunitas yang ada di Pulau Bangka nah ini adalah kondisi Masjid Jami dan penting Kongpuk Miao sekarang keadaannya seperti ini kerukunan ini masih terjaga dan kami orang Bangka selalu menjaga keharmonisan ini oke ada yang namanya hybrid culture ini kurang lebih sama dengan akulturasi artinya ada saling adaptasi kebudayaan ini adalah salah satu publik di adis semua ini satu saya buat tahun apa kampung yang ada di Bangka Barat seperti Kudu Kemudia juga di Tanjung Ular di Saplangas Simpang Tritip ini kami masih menggunakan yang namanya pinang sirih untuk menjemput pengantin wanita adat orang Melayu walaupun orang Melayu juga menggunakannya tetapi orang Tionghoa di Pulau Bangka di kampungan-perkampungan tradisional ini masih mempertahankannya namanya ini Nyaunyap Nyaunyap ini adalah perlengkapan yang harus dibawa pihak keluarga pengantin pria ini menjemput pengantin wanita mungkin bagi kita yang orang Melayu Bangka sudah tidak asing lagi dengan tradisi demikian ternyata orang Tionghoa juga menggunakannya dalam Nyaunyap ini Nyaunyap itu artinya wadahnya mangkoknya Nyaunyap itu artinya pinang sirih ini berisi 9 gulung daun sirih 9 irisan buah pinang gambir kapur sirih dan juga tembakau sugi kenapa 9? 9 ini filosofi dari orang Tionghoa dalam bahasa kakanya kiu kalau dalam bahasa mandarin ciu ciu itu atau kiu itu artinya lama diharapkan penikian itu selalu awet antara wanita selalu kiu selalu awet jadi memang sudah terjadi adaptasi ataupun adopsi nilai budaya Melayu dan juga nilai budaya Tionghoa menjadi satu dan ini bisa dijumpa selain itu saat si cowok ini sudah jemput nih pengantin ceweknya datang ke rumahnya masuk ke rumahnya nah ketika mau masuk ini kalau yang pernah menjumpai adat pernikahan orang Tionghoa yang ada di Pulau Bangka nah ada yang sibuk ngelemparin sesuatu dari belakang ngelemparinnya apa? ngelemparinnya yaitu beras kunyit dilempar secara apa? brutal brutal ya rame-rame gitu kan ada dua orang dari depan dan dari belakang beras kunyit ini yaitu beras kuning ini ternyata ini adalah kebudayaan dari orang Melayu yang juga digunakan oleh orang Tionghoa ini relatif masih banyak digunakan bisa dijumpai juga di pernikahan pernikahan orang Tionghoa yang ada di Sumailian Pangkal Pinang bahkan sampai ke Bangka Selatan ini masih juga dijumpai ini kalau dari orang Tionghoa mengatakan bahwa untuk melindungi ataupun menjaga pengantin wanita dan pengantin laki-laki begitu nilainya mungkin kurang lebih sama dengan apa yang disampilkan dari kebudayaan Melayu nah kemudian ini ada namanya ketan kuning ataupun pulut ketan kuning ini sudah saya searching sudah saya coba cari tahu ini ternyata adalah budaya Melayu tetapi sebelum saya tahu ini adalah budaya Melayu sebelumnya saya sering menjumpai apalagi ketika saudara-saudara saya orang Tionghoa ini ada yang memperingati 40 hari kelahiran anak ini pasti mengantarkan ketan kuning ini kepada tetangga kepada rekan-rekan kepada sanak famili selain ketan kuning ini ada parutan apa namanya kelapa kesempatan diberikan kepada tetangga ataupun rekan-rekan selamat ataupun ungkapan syukur karena sudah mendapat anggota keluarga baru ini mungkin bagi orang Melayu juga sudah biasa dilakukan nah tradisi demikian ini hanya dijumpai di pulau bangka oleh orang Tionghoa selanjutnya kita coba lihat selain itu ada juga beberapa lagi akulturasi yang terjadi antara komunitas Tionghoa dan Melayu yaitu dalam bahasa bangka jadi istilah-istilah bahasa hakka bahasa itu dalam bahasa bangka ini masih banyak bisa kita jumpai nah coba saya tes yang orang bangka ini mana orang bangka tau gak apa artinya taipau taipau sombong iya betul sekali sombong sombong betul sekali ini taipau itu artinya sombong ini ada dari bahasa hakka taipau taipau itu artinya besar gede laga besar laga besar besar diri besar omongan seperti omongnya ditinggi-tinggiin nah ini menjadi salah satu istilah yang sudah tidak asing lagi bagi orang bangka mau orang Tionghoa maupun orang Melayu kemudian ada kolong kalau kalian ke Jakarta itu kolong jebatan anak di kolong jebatan tapi kalau di bangka itu adalah berenang buat berenang yaitu bekas galian galian nah kolong itu ternyata putlong itu artinya lubang lubang yang menganggur atau lubang yang dibiarkan terbengkala disebut dengan putlong nah ini serap rasa-rasa dalam nah kemudian juga ada istilah camuy camuy mungkin tidak asing lagi apalagi yang tinggal di daerah dekat TI bekas bekas tambang lubang-lubang itu disebut dengan camuy artinya cam sama muy muy itu juga sama lubang juga artinya ada istilah juga kalau yang dekat dengan lokasi pertambangan istilah sakan sakan itu artinya alat untuk mencuci timah saat itu timah kantuk ring jadi untuk mengeringkan timah begitu nah ini adalah istilah-istilah yang sudah sangat populer sekali bagi orang bangka kemudian ada kata soy mungkin ada beberapa yang masih asing ada yang tahu disini soy itu apa? sial iya oke jangan gede-gede kurang beruntung iya betul ini adalah istilah yang kayaknya sudah sangat tidak asing lagi ya bagi orang-orang bangka pada orang-orang soy-nya dia ini gitu soalnya nah itu adalah salah satu bahasa juga kemudian pantau pantau jawa pantau yang terbuat dalam beras pantau itu makanan bahasa tolong yang sopan oke selanjutnya memang di sini kulturasi kuburan budaya itu sudah terjadi oke saya ulangi lagi jadi memang pencampuran budaya antara orang Tionghoa dan Melayu bangka ini terjadi sangat elok sekali sangat cantik sekali dan ini menjadi sebuah banggaan bagi komunitas Tionghoa maupun komunitas orang Melayu yang ada di Tulu bangka tetapi di sisi lain juga ada terjadi kekhawatiran bagi komunitas Cina Toto ataupun Tionghoa Toto yang artinya mereka yang masih mempertahankan kebudayaan luhur tapi bagi saya dua pandangan ini tidak masalah begitu ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa akulturasi similat pembunuhan budaya luhur tetapi jadi ya dari bagi komunitas masing tetap di ada sahabat di pulau bangku orang pengguna kian hari kian tergerus sudah tergantikan dengan bahasa yang lebih modern bahkan banyak generasi muda yang sudah tidak lagi bisa berbahasa hakka nah kalau di pangkal tinang di sumayelan mungkin orang-orang Tionghoa yang ada di desa sana mereka tidak lagi menggunakan bahasa hakka tetapi mereka lebih banyak menggunakan bahasa bangka yang sudah bercampur dengan serapan bahasa hakkanya misalnya kalau ketemu AC-AC ataupun amoy-amoy Tionghoa disana mereka mereka menggunakan AP-WO itu sudah bahasa Melayu tetapi ini menjadi satu kekhawatiran juga cibiran dari orang-orang hakka di luar pulau bangka wah orang bangka ini tidak lagi memperjuangkan budaya mereka sudah tercampur dengan budaya lokal tetapi tidak masalah menurut saya di beberapa daerah di pulau bangka ini masih ada beberapa komunitas Tionghoa yang masih mempertahankan bahasa ibu mereka yaitu bahasa hakka seperti di daerah Paritiga Jebus yang ada di bangka barat mereka sampai sekarang anak-anak pun menggunakan bahasa hakka yang tidak bisa dimengerti orang Melayu itu banyak terjadi juga jadi memang dua versi di pulau bangka masih ada jadi tidak semuanya terasimilasi bahasanya tetapi ada juga satu daerah yang masih mempertahankan bahasa ibu mereka dan ini menjadi sebuah keunikan yang ada di pulau bangka menurut saya nah akhirnya untuk menutup sharing saya pada sore hari ini sebelum berganti ke materi berikutnya saya ingin berpantun berpantunnya ini kolaborasi bahasa hakka dan bahasa Melayu pegi kongyen bawa oto pegi namu makan kolopan atas perhatian si mung toto moga jadi ilmu untuk partisipan terima kasih atas perhatian dan waktunya mudah-mudahan yang disampaikan pada sore hari ini bisa semakin mempererat tali persaudaraan kita dan juga sama-sama kita memperjuangkan kebudayaan dan sejarah lokal kita terima kasih selamat sore mohon maaf dalam penyampaian bila terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan kembali ke moderator terima kasih oke sangat luar biasa sekali ya teman-teman mungkin aneh rasanya jika saya memanggil teman-teman kalau kita di ikatan Bunyan Dayang Maka Barat itu biasanya menyampaikan teman-teman dengan sebutan sobat berdebar jadi mulai dari sekarang saya bakal menyampaikan teman dengan sebutan berdebar ya oke sobat berdebar sangat luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Kak Suwito Wu dimana beliau menyampaikan tentang akutrasi Melayu Tionghoa dan di Kabupaten Bangga Barat kemungkinan coba diperhatikan siapa tahu teman-teman merupakan peranakan dari etnis Melayu dan Tionghoa walaupun memang dari sejarahnya sangat panjang sekali ya teman-teman dari awalnya etnis Tionghoa datang ke Bangga dengan apa namanya yang dibawa oleh masa penjajahan dengan iming-imingan untuk pertambangan hingga pun sekarang kita sudah campur dalam kebudayaan sehingga disebut akutrasi budaya Melayu dan Tionghoa oke untuk selanjutnya kita menar sumber yang kedua yang kalah luar biasa juga yaitu dengan nama Kak Agung Purnama merupakan ketua alumni Bujanda Yang Maka Barat hingga sekarang dan jika teman-teman melihat Instagram Bujanda Yang Maka Barat banyak sekali aksi-aksi yang telah dilakukan beliau merupakan salah satu penggagas jadi sangat menginspirasi sekali dan sekarang bekerja sebagai pemandu wisata di Museum Timah Muntok Indonesia dan disini Kak Agung Purnama bakal membawa tentang sejarahnya mentok sebagai kota timah untuk Kak Agung Purnama dipersilakan baik terima kasih sebelumnya kedengeran gak suara saya ya beneran Kak Agung mohon maaf bergabung soalnya kemarin tadi ada beberapa kendala nih terkait dengan terkait dengan PC saya memang akhirnya harus berpindah aplikasi akan berpindah acara tadi dan baru bisa bergabung sekarang baik terima kasih sebelumnya terima kepada hal ini dibawah sebanyak telah menyetujui dan membantu kami dari Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat untuk bisa melaksanakan kegiatan webinar yang kami beri dan juga saya juga ingin di ini dimana pada awalnya mungkin teman-teman ataupun peserta pada sore hari ini sudah berjumpa dengan saya walaupun lewat WhatsApp group jadi jadi serta dan serta 40 memang 50 peserta dan cukup banyak animo dari generasi muda dan juga masyarakat saya mulai pemaparan selamat menikmati sejarah dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedikit saja saya akan mereview karena ada beberapa peserta di sini yang memang berasal dari luar ada yang berasal dari luar daerah Pulau Bangka jadi saya akan sedikit mengenalkan bahwa provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini petanya ada sudah terpapar pada layar monitor semuanya jadi provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sebuah provinsi yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan juga Pulau Belitung dimana Pulau Bangka terdiri dari lima kabupaten kota dan Pulau Belitung terdiri dari dua kabupaten kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini terbentuk pada tanggal 21 November tahun 2000 jadi sebelum tahun 2000 provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini bergabung dengan provinsi Sumatera Selatan baru setelah itu provinsi Kepulauan Bangka itu Bangka Belitung berdiri sendiri menjadi sebuah provinsi Kepulauan dan dikenal dengan timah ataupun penambangan timahnya kemudian Bujang Dayang Bangka Barat sendiri kita merupakan kabupaten yang berasal dari pemekaran Kabupaten Bangka awalnya provinsi Kepulauan Bangka Belitung di awal terbentuk hanya terdiri dari tiga kabupaten kota yaitu Kota Pangkal Pinang Kabupaten Bangka dan juga Kabupaten Belitung kemudian di tahun 2003 barulah terjadi pemekaran terbentuklah Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Tengah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang ini menjadi ibu kota provinsi lalu Kabupaten Belitung ini terpecah menjadi dua yaitu Belitung Timur dan juga Kabupaten Belitung lanjut berbicara tentang Pulau Bangka tentunya akan tetap berhubungan dengan Timah seperti yang sudah saya jelaskan di awal jadi penamaan Pulau Bangka ini juga memiliki keterikatan dengan penamaan Timah dimana salah satu berdasarkan literasi yang saya baca itu merupakan buku dari karangan Pasutnya Josuyitno Legenda Dalam Sejarah Bangka di halaman 34 dijelaskan nama Pulau Bangka itu diyakini berasal dari bahasa sasekerta yaitu Fangka atau Wangka yang berarti Timah dan kata ini muncul dalam buku sastra India Milim Drapanta pada abad ke-1 sebelum masehi otomatis disini kita akan berpikir berarti Timah sudah diketemukan sebelum abad pertama saya akan menjelaskan di poin yang kedua penemuan tentang Timah ini menjadi salah satu hal yang cukup diperbincangkan oleh para sejarawan karena jika berbicara tentang penemuan Timah akan banyak sekali sumber-sumber yang kita dapatkan dan akan banyak sekali angka-angka yang bermunculan kapan penemuan Timah pertama kali di Pulau Bangka tahun 1709 dan tahun 1710 dipercaya oleh peneliti Belanda sebagai tahun pertama kali ditemukannya Timah di Pulau Bangka ini saya ambil ataupun saya kutip dari buku Pak Sutejo Sujirno dalam buku Sejarah Penambangan Timah halaman 20 jadi buku ini bisa dijadikan pegangan untuk teman-teman semua yang memang ingin mencari tahu tentang Timah bahwa memang penambangan Timah di Pulau Bangka itu sudah dimulai sejak tahun 1709 ataupun tahun 1710 1709 ini terjadi di Sungai Mabat Merawang Kabupaten Bangka sementara 1710 ini terjadi di Sungai Olim Tobowali seperti yang sudah dijelaskan oleh Kosuito sebelumnya juga bahwa pada tahun 1730-an etnis Tionghoa didatangkan ke Pulau Bangka untuk dipekerjakan sebagai penambang Timah dan itu menjadi masa keemasan penambangan Timah di Pulau Bangka pada tahun 1730-an kemudian Timah sendiri memiliki banyak sekali penamaan untuk bahasa Inggrisnya tentu teman-teman semua di sini pasti tahu bahasa Inggris dari Timah itu adalah Tin kemudian bahasa Inggrisnya untuk bahasa Timah sendiri pelafasan dalam bahasa Yunani itu adalah Kasiteros untuk bahasa Arabnya itu Kasdir orang Melayu sendiri menyebutnya dengan Timah dan Timah memiliki rumus kimia SNO2 atau yang biasa disebut dengan Kasiterit ataupun Cleanstone di Pulau Bangka sendiri bisa di next Timah itu ada dua ada yang namanya Timah hitam ada yang namanya Timah putih dan gambar yang di layar teman-teman semua adalah gambar biji Timah yang ada di sebelah kiri kita jadi untuk teman-teman dari luar yang belum pernah melihat biji Timah itu seperti apa sih kurang lebih seperti itu adalah bentuk dari biji Timah yang di sebelah kiri itu adalah biji Timah jika kita lihat secara kasat mata dia berbentuk seperti pasir tetapi memiliki masa yang lebih berat dan di sebelah kanan itu terdapat dua jenis Timah yaitu Timah hitam dan Timah putih sekarang saya ingin tanya dong sama teman-teman di sini kayaknya ada yang nguap ya masih udah-udah ngantuk kayaknya ini udah jam-jam rawan ya udah jam sore saya mau tanya dong sama teman-teman kira-kira untuk di Pulau Bangka Belitung sendiri yang diolah kebanyakan adalah Timah hitam atau Timah putih tolong dijawab yang Timah hitam bisa angkat jari 1 yang Timah putih bisa angkat jari 2 ayo dong minta interaksinya nih buat teman-teman kira-kira yang diolah di Pulau Bangka Timah hitam atau Timah putih Timah hitam angka 1 Timah putih angka 2 1, 2, 3 oke ada yang jawab 1 ada yang jawab 2 enggak ya boleh enggak di sharenya di screennya di view-in di large dibesarin ya biar kelihatan nih kita coba sekali lagi kebanyakan teman-teman di sini menjawab 1 atau 2 bentar ya aksesnya saya cukup jauh untuk menjangkau oke 1 Adan menjawab 1 kemudian siapa lagi nih boleh dong dilihat yang lainnya ada yang menjawab 2 enggak oke 1 1 ada lagi 1 oke 2 ada yang jawab 2 juga ya ternyata terus 1 oke Bagas belum jawab atau udah kelewatan itu siapa tuh Kelvin 1 oke baik mayoritas menjawab 1 ya mayoritas menjawab 1 yaitu Timah hitam teman-teman biji timah yang kita dapat dari tanah pulau bangka itu memang berwarna hitam memang berwarna hitam namun pulau bangka sendiri ataupun provinsi kepulauan bangka belitung sendiri lebih banyak mengolah timah putih ingat timah pitam dan timah putih ini hanya namanya jangan lihat warnanya ya jadi jangan terkecoh sama warna timah hitam dan timah putih itu mereka memiliki warna yang sama yaitu sama-sama hitam hanya saja timah hitam memiliki warna hitam yang lebih pekat dibandingkan timah putih dan ketika sudah diselesai setelah selesai diolah ataupun dilebur timah putih akan memiliki warna lebih mengarah ke silver seperti gambar yang ada di sebelah kanan saya foto yang sebelah kiri itu adalah gambar timah putih ketika sudah diolah sementara yang sebelah kanan fotonya itu adalah timah hitam ketika sudah diolah jadi warnanya lebih jelap ini jawabannya sekali lagi jika ditanya sama masyarakat luar dari luar Pulau Bangka itu Pulau Bangka Belitung lebih mengolah timah putih atau timah hitam sih jawabannya adalah timah putih jangan jawab timah hitam karena timah hitam itu adalah PB atau pelambom sementara timah putih itu adalah SN atau Stamium atau Kasiterit bahasa latinnya yang tadi sudah saya jelaskan sehingga timah putih inilah yang lebih diolah oleh provinsi ke Pulau Bangka Belitung itu khususnya PT Timah dalam hal ini jadi teman-teman sekarang sudah paham ya bahwa perbedaan antara timah hitam dan timah putih itu terletak bukan terletak pada warnanya tetapi terletak pada masanya jadi timah putih memiliki masa yang lebih ringan dibandingkan yang timah hitam sementara timah hitam ini atau pelambom ini itu kita bisa jumpai di daerah Jawa khususnya daerah Jawa Barat itu banyak sekali kandungan dari PB ataupun pelambom ini di sana sementara kita di Bangka Belitung lebih banyak mengolah timah putih atau SM oke next selanjutnya oke sekarang kita beralih ke fungsi timah teman-teman pasti sebagian besar sudah pada tahu ya fungsi timah itu buat apa jadi hampir 50% timah digunakan untuk solder elektronik HP teman-teman itu ada timahnya loh jadi setiap hari kalau teman-teman bawa timah eh maaf kalau teman-teman bawa HP artinya teman-teman bawa timah kemana pun teman-teman berada berarti teman-teman bawa timah selalu itu artinya dengan tidak langsung saya kalian dan juga teman-teman yang ada di luar sana ataupun orang-orang yang ada di luar sana kita terhubung dengan Pulau Bangka sebagai penghasil timah karena di smartphone kalian itu ada kandungan mineral dari pulau kami di smartphone kalian itulah yang di smartphone kalian itu terkandung biji timah dari Pulau Bangka karena berdasarkan beberapa data yang saya dapatkan dari PT Timah dan juga dari Museum Timah Indonesia kebutuhan timah solder elektronik itu kebanyakan timahnya dihasilkan dari timah Pulau Bangka jadi kita cukup berpatut bangga karena timah di Pulau Bangka ini bisa dikenal oleh dunia dan sejarah di Pulau Bangka pun tidak lepas dari sejarah timahnya oke namun teman-teman semua harus cukup kita juga harus cukup bijak dalam menggunakan apa ya memandang hal ini sehingga nantinya keberlangsungan dari negeri kami ini juga sedikit banyak ada di tangan teman-teman semua yang berada di luar sana jadi mohon untuk bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan karena kita tahu sendiri bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penambangan timah kita tidak bisa memungkiri itu namun dari PT Timah sendiri selalu melakukan sedikit revitalisasi selalu melakukan apa ya reklamasi-reklamasi jadi jangan pernah berpikiran bahwa ah penambangan timah ini pasti sudah merusak iya memang semua hal di dunia ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya balik lagi bagaimana cara berpikir kita dan balik lagi bagaimana cara kita untuk menanggulkan tersebut oke bisa di next selanjutnya ini merupakan salah satu contoh bagaimana penanggulangan dari dampak negatif penambangan timah yang akhirnya bisa memunculkan ataupun bisa menjadi dan menambah salah satu spot pariwisata baru di Provinsi Kepulauan Bangka Berita foto sebelah kiri bisa dilihat itu terdapat kebun matahari kebun bunga matahari maksud saya kebun bunga matahari ini ditanam di lahan bekas penambangan timah kemudian di paling bawah itu bisa teman-teman lihat ada Danau Kaolin di Belitung ini merupakan salah satu spot bekas penambangan timah dan di sebelah kanan saya itu ada foto bagaimana reklamasi yang dilakukan untuk bisa menghijaukan kembali lahan-lahan bekas penambangan timah jadi saat ini kita ataupun seluruh pemuda dan juga seluruh masyarakat Bangka Beritung mari kita untuk bisa bijak disana dalam berpikir karena semua hal ataupun semua tindakan yang akan kita ambil pastinya memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi kita pribadi ataupun bagi orang banyak sehingga kita harus bijak dalam memikirkan hal-hal demi kebaikan negeri ini bisa langsung kita next ke selanjutnya Kabupaten Bangka Barat itu dikenal dengan slogan negeri sejiran setason maka dari itu kami mengambil judul webinar pada sore hari ini yaitu Betason namun Betason disini kami akronimkan menjadi bercerita tentang negeri sejiran setason Kabupaten Bangka Barat atau negeri sejiran setason memiliki enam kecamatan boleh di next memiliki enam kecamatan yaitu kecamatan Muntok kecamatan Paritiga kecamatan Jebus kecamatan Tempilan dan kecamatan Simpang Teritip serta kecamatan Kelapa ibu kota Kabupaten Bangka Barat adalah kota Muntok pada layar telah saya tampilkan objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat dan juga teman-teman tadi sudah diputar sebuah video yang mana video tersebut sudah menggambarkan sekali bagaimana sih wajah dari Bangka Barat khususnya kota Muntok dan inilah objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat jika teman-teman ingin melihat secara keseluruhan apa saja sih wisata-wisata yang ada di Bangka Barat teman-teman bisa buka langsung di portal bangkabarat.go.id disitu bisa tersedia foto ini juga saya dapatkan dari sana dan teman-teman bisa langsung melihat apa saja yang ada di Bangka Barat namun yang harus saya tekankan di sini adalah Bangka Barat untuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan sebagai tujuan objek wisata sejarah karena memang Bangka Barat memiliki sejarah yang sangat luar biasa next berbicara tentang Bangka Barat tentunya kita harus kembali ataupun kita harus lebih menspesifikasikan lagi menjadi lebih spesifik yaitu kita berbicara tentang mentok ibu kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung teman-teman sebagai informasi juga bahwa webinar ini juga dilaksanakan dalam rangka peringatan hut kota muntok yang sudah dilaksanakan ataupun hari jadi hari jadi kota muntok pada tanggal 7 September tahun 2020 kemarin jadi salah satu agenda dari pelaksanaan webinar ini adalah untuk memeriahkan dari hut kota muntok ataupun hari jadi kota muntok di sini saya sudah memaparkan sudah menampilkan peta dari kota muntok di mana di sini terdapat 3 bagian ataupun 3 warna yaitu warna merah hijau dan juga biru teman-teman bisa baca sendiri di sana ada klaster Melayu ada klaster Tionghoa ataupun klaster Cina dan juga ada klaster Eropa 3 klaster inilah yang menjadi klaster utama yang ada di kota muntok 3 klaster inilah yang menyusun kota muntok menjadi sebuah kota yang sangat-sangat indah sebuah kota yang sangat-sangat harmoni di mana kerukunan umat beragama benar-benar tercemin di sini klaster Eropa menjadi klaster atas atau upper klaster sementara klaster Melayu dan juga klaster Cina berada di lower klaster atau klaster bawah mengapa seperti itu? karena memang dulunya penguasa dari kota muntok adalah bangsa Eropa di mana muntok sempat menjadi ibu kota bank kabelitung yang pertama pada saat di masa kekuasaan Inggris sekitar abad ke-19 nama mentok diganti menjadi minto pada saat itu minto berasal dari nama jenderal Inggris yang pada saat itu berkuasa yaitu lord minto jadi jauh sebelum kota pangkal pinang menjadi ibu kota provinsi banka belitung mentok sudah pertama kali menjadi ibu kota provinsi banka belitung pada saat masa kekuasaan Inggris dan di tiga spot ini di tiga klaster ini tersebar objek-objek wisata sejarah di mana di klaster Eropa itu ada museum timah Indonesia Muntok kemudian di klaster Cina itu ada rumah mayor ada kelenteng kemudian juga di klaster Melayu ada masjid jami ada juga rumah panggung Melayu dan masih banyak lagi bangunan-bangunan sejarah lainnya yang ada di kota Muntok kita lanjut lagi untuk dikenal dengan sebutan kota timah untuk dikenal dengan sebutan kota timah disini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang museum timah Indonesia kenapa harus museum timah Indonesia bukan karena saya bekerja disini ya bukan karena itu alasannya tetapi memang bangunan ini adalah bangunan yang menjadi saksi bisu tentang kejayaan kota Muntok pada masa itu dimana bangunan ini dulunya bernama BTW ya BTW bukan by the way BTW adalah kepanjangan dari Bangka Tin Winning Bangka Tin Winning merupakan sebuah perusahaan milik Belanda yang mana perusahaan ini memanage semua urusan pertimahan dan juga urusan pemerintahan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berpusat di kota Muntok itulah mengapa saya sebutkan bahwa Muntok ini cukup megah dulunya dulunya sekarang lebih megah lagi dong jadi memang museum timah Indonesia Muntok ini saat ini bangunan museum ini menempati bangunan ex Bangka Tin Winning Hof de Broe Office Bangka Tin Winning Bejerit jadi sebuah kantor pusat dalam urusan pertambangan timah dan juga urusan administrasi negara yang mana bangunan ini dibangun pada tahun 1915 dan masih kokoh berdiri sampai sekarang bayangin dari tahun 1915 masih bertahan sampai sekarang dan sekarang bangunan ini menjadi bangunan museum timah Indonesia Muntok sejak tahun 2013 dan menjadi sarana entertainment bagi generasi muda khususnya dan juga bagi masyarakat yang ada di Bangka Barat lebih khususnya kita lanjut lagi kita lanjut ke selanjutnya disini saya juga sedikit memaparkan tentang kota Muntok ataupun sebutan-sebutan dari kota Muntok bahwa kota Muntok selain dikenal sebagai kota timah Muntok juga dikenal dengan sebutan kota seribu kue kota seribu kue dimana Muntok sudah mendapatkan rekor movie pada tahun 2010 bisa teman-teman baca semua di slide yang sudah dipaparkan jadi Muntok ini mendapatkan rekor movie sebagai kota seribu kue maksudnya apa sih seribu kue adalah maksudnya bukan kuenya mencapai seribu ya teman-teman tapi Muntok memiliki jenis penganan ataupun jenis kue tradisional terbanyak di Indonesia bayangin buat kalian yang memang hobi kulineran ayo datang ke kota Muntok dan bisa mencicipi kue-kue tradisional yang ada di kota Muntok jadi Muntok gak hanya dikenal dengan wisata sejarah teman-teman Muntok juga memiliki wisata kuliner yang sangat luar biasa ini menjadi surga kuliner sekali kalau teman-teman kesini dimana kita telah ditetapkan reka muri sebagai kota seribu kue jadi saya tunggu kedatangan teman-teman ya tentunya nanti setelah pandemi berakhir ataupun kalau memang mau kalian harus tetap menerapkan protokol keselamatan COVID-19 untuk berwisata di era new normal seperti jawaban-jawaban teman-teman yang sudah teman-teman kirim melalui Instagram jawaban-jawaban challenge kalian itu bagus-bagus semua jawabannya nanti kita akan mengumumkan 3 ataupun 4 orang pemenang dari challenge tersebut oke selanjutnya selain dikenal sebagai kota seribu kue Montok ini juga dikenal sebagai kota pusaka Montok ini juga dikenal sebagai kota pelabuhan Montok ini juga dikenal sebagai kota lama Montok ini juga dikenal sebagai apa ya kota sejarah karena memang memiliki sejarah yang sangat luar biasa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya oke silahkan di next di sini saya akan menjelaskan berikutnya objek wisata sejarah yang ada di kota Montok yaitu Sangrahan Montok atau yang dikenal dengan sebutan Wismaranggam teman-teman sebelumnya di kota Montok terdapat sebuah peristiwa yaitu pengasingan Bung Karno dan bangunan ini dijadikan sebagai tempat pengasingan namun jauh sebelum bangunan ini digunakan sebagai tempat pengasingan bangunan ini adalah milik BTW atau Bangka Teen Winning jadi ini merupakan aset dari BTW yang mana dulunya ini digunakan sebagai tempat peristirahatan dari karyawan Bangka Teen Winning jadi secara tidak langsung Timah juga memberikan apa ya sedikit dampak positif nih dampak positifnya apa sih ya memberikan bangunan-bangunan bersejarah yang bisa dijadikan sebagai sebuah spot ataupun objek wisata sejarah di kota Muntok khususnya dan bangunan ini Pesanggerahan Muntok ini atau Wismaranggam ini dibangun sekitar tahun 1800an kita lanjut lagi ke bangunan yang kedua yang masih berkaitan dengan penambangan Timah yaitu Pesanggerahan Muntok eh maaf Pesanggerahan Menumbing maksud saya Pesanggerahan Menumbing ini dibangun pada tahun 1920an dan ini juga menjadi salah satu bangunan milik Bangka Teen Winning lagi-lagi ini milik PT Timah ya bisa dibilang jadi bangunan ini dulunya digunakan sebagai villa bagi karyawan BTW jadi karyawan BTW kepala-kepalanya kepala-kepala penambangannya mereka akan beristirahat di villa yang ada di Pesanggerahan Menumbing ini lalu kemudian 4849 ketika agresi militer 2 barulah digunakan sebagai tempat pengasingan Bung Karno dan juga toko proklamator lainnya di Kota Muntok jadi teman-teman jika berbicara sejarah Mentok ini benar-benar sangat memiliki sejarah yang sangat kuat sangat luar biasa sekali kita memiliki sejarah lokal yang sangat kuat yaitu tentang pembentukan Kota Muntok yang berkaitan erat dengan Kesultanan Palembang kemudian kita memiliki sejarah nasional dimana tentang pengasingan tokoh proklamator dan juga pemimpin pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Sukarno yang pernah diasingkan disini dan juga sejarah internasional yaitu tentang Perang Dunia Kedua yang pernah terjadi di Muntok dimana ini juga menjadi salah satu wisata penunjang di Kabupaten Bangka Barat khususnya di Kota Muntok setiap tahun kita selalu kedatangan tamu-tamu dari Australia yang memang memiliki keterkaitan dengan sejarah pengasing dengan sejarah tragedi Perang Dunia Kedua disini oke next slide saya rasa kayaknya udah cukup ya oke baik sudah sampai di pantun berarti materi saya udah habis nih materi saya sudah habis dan teman-teman tadi dari pemaparan saya saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa Kota Muntok dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Timah dan Timah memiliki keterkaitan erat yang juga dengan Pulau Bangka untuk itu kita sebagai masyarakat Provinsi Pulau Bangka Belitung ayo kita sama-sama saling menjaga kita sama-sama saling berpikir bijaksana karena kita akan saling kita akan tetap berkaitan satu sama lain sedikit pantun dari saya maaf sebentar saya gak kebaca ini ya saya ubah dulu screen view-nya baik sedikit pantun dari saya Bung Karno Kemuntok mencari penganan bernyanyi bersama di Tanjung kalian wisata sejarah tidaklah membosankan justru akan memberikan kita wawasan boleh di slide terakhir disini saya akan mengutip untuk menutup sesi webinar saya pemaparan saya saya mengutip kata-kata dari seorang proklamator kita Bung Karno jas merah jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah karena sebesar apapun kita kita akan tetap berkaitan dengan yang namanya sejarah sehebat apapun kita kita tetap terlahir dari sejarah jadi untuk itu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah jadi ayo jika ingin mengenal sejarah datang ke Bangka Barat sebagai setujuan objek wisata sejarah di provinsi Kepulauan Bangka Betong saya Agung Purnama salam budaya oke jadi sobat berdebar sangat luar biasa sekali ya pemaparan materi dari K.A.B. di mana teman-teman saya ingatkan kembali setelah kita webinar pada acara kali ini teman-teman bakal diarahkan untuk mengikuti quiz menggunakan aplikasi quiz jadi entar di dalam aplikasi tersebut kalau dilihat nih wawasan teman-teman ketika mengikuti webinar ini mungkin saya lihat ada yang memang benar-benar memperhatikan ada yang apa namanya yang hanya sekedar saya enggak tahu nih ada yang videonya ditampilkan atau ada yang enggak juga sehingga dengan adanya aplikasi quiz kita bisa dari panitia melihat teman-teman memahami enggak apa yang telah disampaikan oleh nama sumber oke jadi teman-teman setelah kita mendengarkan dua materi dari narasumber yang sangat luar biasa sekali yaitu Kak Suwitowu dan juga Kak Agung Penaman saya disini selaku moderator ingin membuka sesi tanya-jawab jadi teman-teman dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan jika memang ada yang kurang jelas atau masih penasaran nih masih penasaran dengan materi-materi yang telah diberikan oleh narasumber karena saya lihat sangat materi yang diberikan itu luar biasa sekali ya sangat-sangat luar biasa sekali jadi teman-teman bisa bernostalgia dengan sejarah kita yang dulu yaitu utamanya tentang sejarah mentok timah akuntrasi melayu Tiongho dan wisata sejarahnya oke mungkin dipersilakan jika teman-teman ingin bertanya untuk memperkenalkan diri dulu terus memberikan pertanyaannya kepada narasumber yang mana boleh keduanya boleh satu aja ya mungkin Kak Oril bisa di open mic nanti ya buat yang bertanya bisa di raise hand boleh juga buat teman-teman yang ingin bertanya untuk menanyakan secara langsung open mic jangan lupa ya videonya ditampilin kurang lebih dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita banyak sekali sejarah-sejarah yang telah dikupas yaitu meliputi agenda acara kita webinar kali ini yaitu Betason bercerita tentang negeri sejiran Setason jadi utamanya kita membahas tentang negeri sejiran Setason yaitu Kabupaten Bangabarat khususnya di Kota Mentok yaitu Mentok Timah Akkulturasi Melayu dan Tionghoa wisata sejarahnya ini udah ada yang ingin bertanya boleh dipersilakan jadi bisa langsung interaksi ya atau bisa juga kalau mau bertanya di kolom chat kita juga bisa silakan untuk diketik disitu silakan nih jika mau yang ingin bertanya kalau mau diketik silakan diketik kalau memang mau secara langsung ya dipersilakan juga boleh ditanyakan kepada dua narasumber kita boleh juga satu persatu jadi yang ingin saya ulangi adalah untuk Kak Suwetu yaitu membahas tentang Akkultrasi Melayu Tionghoa dan wisata sejarahnya terus juga Kak Agung Pernama juga membahas tentang Mentok Timah wisata sejarahnya juga jadi mungkin silakan buat sobat berdebar yang ingin menanyakan ada pertanyaan Kak Ori dari OOC ya silakan dibacain aja maaf Pak boleh dibesarkan nggak Pak itu ada pertanyaan di kolom chat boleh dibacakan mungkin oke ini belum ada yang menanya nih oke udah jadi buat pertanyaan pada kali ini perdana ya jadi yaitu pertanyaannya adalah Ana Tiara pertanyaannya mengenai tanggapan para narasumber tentang para generasi muda yang sudah mulai melupakan budaya kita khususnya di kota Mentok jadi mungkin untuk Kak Switowu boleh dijawab nanti dilanjutkan dengan Kak Agung Pernama karena saya rasa ini pertanyaan buat kedua narasumber kita oke terima kasih terima kasih kepada anak Tiara ini pertanyaan bagaimana tanggapannya terhadap generasi muda yang sudah melupakan budaya kita khusus di kota Mentok masalah ini menurut saya bukan hanya yang ada di yang dihadapkan di Mentok saja mayoritas anak-anak muda sudah sekarang sudah tergerus dengan modernisasi dan juga budaya populer ini menjadi tantangan kita bersama terutama juga bagi kita generasi muda yang masih mencintai kebudayaan ataupun tradisi dan juga sejarah lokal bagaimana cara kita mengemaskannya agar sejarah ataupun budaya tradisional ini bisa lebih populer bisa diterima dengan gaya ataupun style anak muda masa kini ini sebuah tantangan menurut saya begitu menurut saya sih hanya itu mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Agung terima kasih buat Koso Ito jadi menanggapi pertanyaan dari Ana ya tentang tanggapan bagaimana terhadap generasi muda yang mulai melupakan budaya jadi Ana ini benar kata Koso Ito menjadi sebuah problematika dan juga tantangan yang cukup besar bagi kita pribadi terutama ataupun bagi kita generasi muda khususnya dari kota Muntok, Bangka, Barat untuk itu saya pribadi sebagai salah satu apa ya bisa dibilang representasi representasi generasi sejarah wisata budaya dan juga sosial di Kabupaten Bangka Barat dengan gelar yang sudah didapatkan gelar Bujang dan Dayang Bujang dan Dayang itu bukan cuma sekedar gelar bagi saya ataupun dita wisata itu bukan cuma sekedar selempang dan gelar saja tetapi di sini kita sudah menjadi representasi sejarah kita menjadi representasi budaya Kabupaten Bangka Barat makanya saya pribadi secara personal saya selalu mengajak alumni dari Bujang Dayang Bangka Barat untuk terus berkontribusi melakukan aksi-aksi nyata yang bisa langsung terjun kepada masyarakat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat baik itu di bidang sosial di bidang budaya di bidang sejarah di bidang dan bidang-bidang lainnya kita selalu berkomitmen untuk hal tersebut saya selalu menanamkan itu kepada generasi muda yang ada di ikatan alumni Bangka Barat jadi untuk anak jika memang kamu menjadi salah satu generasi muda yang ingin ikut berkontribusi saya sedikit promosi ya ayo gabung sama kita di ikatan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat jadi untuk pertanyaan dari anak bagaimana menanggapinya saya rasa setiap orang pasti memiliki tanggapan yang berbeda-beda untuk saya pribadi kembali kepada pribadi masing-masing generasi muda tersebut bagaimana cara dia berpikir bagaimana cara dia mengambil tindakan namun bagi saya generasi muda yang ada di ikatan Bujang Dayang Bangka Barat akan saya optimalkan untuk bisa lebih peduli kepada sejarah wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Bangka Barat mungkin itu Kak Ori jawabannya terima kasih untuk Ana atas pertanyaannya oke luar biasa sekali ya jawaban yang telah diberikan oleh Narasumber mungkin untuk teman kita sobat berdebar ya Ana Tierra jadi mungkin teman-teman semuanya sobat berdebar semuanya bisa melihat seperti saya dan Kak Agung penama menggunakan salah satu atribut yaitu warisan budaya tak benda yang dinamakan dengan setanjak Depati Amir jadi teman-teman bisa lihat ini merupakan salah satu setanjak khas Bangka Pitung jadi ini merupakan bentuk cara kita apa namanya mencintai warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh luruh kita nah untuk selanjutnya mungkin dari pertanyaan OOK selaku perwakilan dari Pangalpinang Budai Bubble yaitu terkait etnis Cina di Pulau Bangka ini kenapa saat ini judul keberadaan atau gaung dari etnis Cina di kota Muntok terasa kurang dikenal di luar Muntok mungkin justru lebih dikenal dengan etnis Arab dari Muntok ini berbeda sekali mungkin dengan daerah lain Senablinyu atau Cina di bus padahal Muntok sendiri menjadi salah satu gerbang maksudnya etnis Cina itu sendiri ke Pulau Bangka oke mungkin lebih tepatnya ini pertanyaan kepada Kak ini ya boleh dijawab Kak terima kasih kepada rekan OOC dari Pangalpinang ini pertanyaan cukup membuat saya gimana ya rasanya persentak gitu memang ada pepatah mengatakan memang kejayaan milik Masa Lampau ternyata ini terjadi memang secara latar belakang sejarah tidak bisa kita lupakan bahwa Muntok ini adalah salah satu gerbang masuknya komunitas Tionghoa ke Pulau Bangka buktinya apa buktinya adalah banyaknya peninggalan peranakan Tionghoa yang masih tersisa di kota Muntok misalnya seperti rumah mayor rumah mayor adalah pemimpin tertinggi komunitas Tionghoa yang ada di distrik Bangka pada masa itu dan juga ada konten yang paling tua usianya di Pulau Bangka itu ada di kota Muntok tetapi mengapa gaungnya terasa kurang hingga saat sekarang ini lebih justru daerah-daerah yang di daerah utara mungkin di Inyung di Bus daerah yang mayoritas Tionghoa lebih banyak karena memang fenomena ini menurut saya itu tidaklah aneh kenapa karena orang Tionghoa di masa lampau di Pulau Bangka ini hidup bergantung kepada sektor penambangan dimana ketika pemimpin ataupun penguasa Pulau Bangka dan masa itu mengembangkan daerah ataupun lokasi penambangan yang baru tentu ini komunitas Tionghoa juga harus ikut berpindah ke lokasi yang baru nah ini banyak sekali beberapa daerah yang sudah ditinggalkan seperti Belo dan Ranggam yang seperti yang saya jelaskan di penyampaian materi tadi bahwa daerah tersebut dulunya ada pemungkeman awal komunitas Tionghoa tetapi sekarang sudah kosong sudah penuh dengan orang Melayu tidak ada lagi orang Tionghoanya satu pun bahkan Kepekong ataupun Kletengnya sudah tak terurus ini karena memang menurut warga sekitar mereka sudah bermigrasi ke daerah lain ke daerah sekitar pertambangan yang masih diatap ketika itu dibuka dan pertambangan timah di Bangka pada masa lampau ini mulai bergerak ke daerah utara Bangka seperti Jebus yang rame ya Jebus Paritiga kemudian daerah Sungai Liat bergerak lagi ke Blinyu baru nanti bergerak lagi ke daerah Selatan dan kepanjang Kelobangka hari ini komunitas Tionghoa di Munto mungkin sudah tidak terkenal lagi tidak ada gaungnya lagi tetapi menurut saya peninggalan sejarahnya masih bisa kita jumpai jika kita mau melihatnya masih bisa kita tengok dan kita bisa merasakan atmosfer ataupun bernostalgia wah kehidupan para peranakan Tionghoa di Pulau Bangka zaman dulu seperti apa bisa datang ke pasar Tionghoa yang ada di Mata 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 ini bisa flashback aja dan mudah-mudahan jargon kejayaan milik masa lampau mudah-mudahan bisa terpatahkan terima kasih oke jadi itu merupakan jawaban dari Kak Suwitogu selaku founder heritek Tionghoa Bangka khususnya beliau suka melakukan sosialisasi publikasi dokumentasi peninggalan sejarah budaya khusus peranakan Tionghoa di Bangka utamanya di Bangka Barat jadi buat teman-teman juga saya sampaikan jika ada pertanyaan ingin ditanyakan dipersilakan karena sayang sekali jika enggak ditanyakan nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke buat sobat berdebar yaitu Eko Henry Wiono dia bertanya Nganjuk apakah sudah ada ide kreatif untuk mengabadikan budaya populer sejarah lokal dalam media audio video maupun cetak dalam rangka edukasi budaya untuk Indonesia dan dunia semangat ya ya kak semangat juga boleh mungkin dijawab oleh kak Agung Purnama oke terima kasih buat Pak Eka ya dari Nganjuk atau kakak ya mohon maaf terima kasih banyak sudah bergabung dalam webinar dari Bujang Dayu Bangka Barat jauh-jauh dari Nganjuk Nganjuk apakah sudah ada ide kreatif untuk mengabadikan budaya populer sejarah lokal dalam media audio video maupun cetak dalam rangka edukasi budaya untuk Indonesia dan dunia baik ini menjadi salah satu tugas dari Bujang Dayu Bangka Barat tentunya sebagai garda terdepan ataupun ujung tanduk dalam promosi pariwisata jadi kami dari Ikatan Bujang Dayu Bangka Barat selalu berkomitmen untuk tetap melakukan media promosi dengan berbagai cara dimana secara tidak langsung kami selalu melaksanakan aksi-aksi di setiap bulannya kami berkomitmen untuk melaksanakan aksi di setiap bulannya itu satu kali aksi setiap bulan itu minimal dan bisa lebih dari satu dan melalui aksi ini kami juga selalu mengaitkannya dengan sektor pariwisata dan selalu kami abadikan dalam bentuk foto ataupun video sehingga ini bisa menjadi salah satu secara tidak langsung media promosi terutama khususnya promosi wisata dan juga budaya dan ini juga menjadi PR bagi kami khususnya dari Bujang Dayu Bangka Barat dimana kita tahu sendiri bahwa dalam mengelola sebuah komunitas kita dihadapkan dengan orang-orang yang sangat berbeda latar belakang berbeda kesibukan sehingga memang untuk mencari waktu yang tepat sehingga bisa berkompromi bersama bisa ber duduk bersama untuk bisa menentukan planning-planning selanjutnya itu sangat sulit sehingga memang ini masih menjadi salah satu hal yang cukup menjadi PR bagi kami terutama dalam hal promosi untuk pembuatan video ini tapi ke depan kami dari Bujang Dayu Bangka Barat berkomitmen untuk membuat sebuah apa ya sebuah proyek baru dari Bujang Dayu Bangka Barat jadi buat sobat berdebar semua nantikan proyek baru dari kami di Instagram Bujang Dayu Bangka Barat yang akan segera kami rilis mungkin di akhir tahun atau di tahun depan dan ini akan berkaitan dengan promosi yang seperti yang ditanya yang disampaikan oleh Bapak ataupun Mas tadi siapa maaf namanya Mas Eko dari Nganjuk jadi untuk Mas Eko sendiri kalau ingin mengetahui perkembangan dari pariwisata di Bangka Barat bisa follow masnya untuk Instagramnya Instagram ofisial Bujang Dayu Bangka Barat jadi di Instagram silahkan dicari Bujang Dayu Bangka Barat atau bisa juga subscribe channel Youtube kita Bujang Dayu Kabupaten Bangka Barat mungkin itu bisa menjawab atau ada tambahan mungkin dari Koswito silahkan Beruntungnya kita saya nambahin aja ya beruntungnya kita di komunitas di Bangka Barat begitu banyak bukan banyak juga sih ada beberapa komunitas pecinta sejarah ataupun budaya lokal yang diisi oleh generasi muda dan mereka bisa mengkolaborasikan konten budaya lokal atau sejarah lokal dengan menggunakan media audiovisual sesuai dengan revolusi 4.0 jadi ada kemarin salah satu bujang di Bangka Barat ini apa kemarin dari Calvin mendikalisasikan ya mendikalisasikan mendigitalisasikan pariwisata kita kita juga di headdickan kebetulan saya promosi juga ya kemudian ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk menyelenggarakan virtual tour Heritage Heritage Virtual Tour Rumah Mayor yang ada di Kota Muntok pada tanggal 18 Oktober nanti bersama dengan komunitas-komunitas cagar budaya di Nusantara ada 8 komunitas salah satunya yaitu dari Muntok yaitu Ketika jadi kalau teman-teman yang mau info-informasi tentang virtual tour ini bisa menghubungi saya Sobat Berdebar jadi misalkan ingin mengetahui lebih dalam silakan pantengin terus Instagram Bunyan Dayang Bangka Barat dan juga kegiatan-kegiatan dari Etika yaitu Heritage Tionghoa Bangka Nah jadi teman-teman yang ingin bertanya di luar dari materi juga diperbolehkan semisalkan itu memang bisa dijawab oleh norsumber kita Oke untuk selanjutnya yaitu dari Selly Agustin Bangka Selatan Duta Basar Akademi Oke izin bertanya mengenai penamaan kota Muntok itu sendiri apakah yang melatar belakangi mulanya dikenal Minto sekarang menjadi Muntok Nah ini pastinya lebih cocok untuk Kak Agung Purnama yang menjawabnya jadi untuk Kak Agung Purnama dipersilakan Baik terima kasih untuk Dayang Selly Agustin dari Duta Basar Akademi Salam ya buat teman-teman Duta Basar Akademi Salam dari Ikatan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat Sukses terus ya buat Duta Basar Akademi Baik Untuk menjawab pertanyaan dari Selly mungkin Selly ataupun teman-teman semua saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena pertanyaan dari Selly ini ternyata adalah salah satu pancingan saya yang berhasil nih karena memang kami dari Bujang Dayang dan juga dari pihak Dinas Pariwisata itu sudah mengagendakan untuk melakukan webinar Betason yang yang kedua dimana materinya nanti akan lebih detail menjelaskan tentang Muntok makanya di awal saya hanya menjelaskan sedikit sekali informasi tentang kota Muntok saya sentil sedikit tentang penamaannya dimana ada nama Minto kemudian ada nama Muntok dan yang terakhir ada nama Muntok jadi saya akan menjelaskan bahwa kota kami kota kelahiran saya secara pribadi memiliki tiga buah nama yang pertama adalah Muntok menggunakan E yang kedua adalah Minto ini diberi oleh Inggris dan yang terakhir adalah Muntok M-U-N-T-O-K ini merupakan versi dari orang-orang Belanda jadi ketiga nama ini semuanya adalah satu wilayah yaitu kota ini kota kelahiran kami ataupun kota kelahiran saya secara pribadi jadi buat Sally jika ingin informasi lebih lanjut mengenai penamaan kota Muntok ayo gabung di webinar yang kedua nanti kita akan agendangkan hal ini jadi secara ringkas saya akan menjelaskan bahwa penamaan kota Muntok itu ada tiga yang pertama Muntok M-E-N-T-O-K ini versi dari Kesultanan Palembang yang kedua adalah Minto M-I-N-T-O ini versi dari orang-orang Inggris dan yang ketiga adalah Muntok M-U-N-T-O-K ini versi dari orang-orang Belanda jadi itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Sally untuk lebih detail ataupun lebih jelas dan lebih rinci nanti akan ada di sesi webinar selanjutnya oke silahkan Kak Ori bisa dilanjutkan siap Kak Agung nah jadi buat sobat berdebar ini merupakan webinar kita yang perdana pertama kali jika ingin mendalami ingin mengetahui sejarah dari Kebupatan Bangka Barat khususnya kota Mentok silahkan untuk mengikuti webinar di sesi 2 untuk yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Kak Vivi Nurah Viva ya jadi sore Kak saya sangat tertarik mendengarkan pemaparan dari Kak Agung mengenai kota Muntok yang dikenal sebagai kota seribu kue memangnya kue kue apa sih yang paling terkenal di Muntok dan kenapa terima kasih Kak Alke sama-sama mungkin untuk Kak Agung pertama silahkan untuk menjawab oke baik terima kasih buat Vivi Nurah Viva ini bukan pertanyaan titipan ya jadi saya akan coba jawab Muntok memang dikenal dengan kesebutan kota seribu kue dimana memiliki lebih dari 200 jenis penganan atau kue tradisional dan kue yang paling terkenal di Muntok adalah penganan pelite atau kue sampan kenapa kue ini adalah kue kesukaan Bung Karno ketika beliau diasingkan di kota Muntok jadi untuk teman-teman sobat berdebar semua dan juga teman-teman yang pada saat ini ada di webinar saya akan menjelaskan tentang kue pelite ini jadi kue penganan pelite atau kue sampan merupakan kue yang sangat populer di kota Muntok kue ini merupakan kue kesukaan Bung Karno ketika diasingkan di Muntok tahun 48 sampai 49 kue ini terbuat dari campuran tepung beras santan gula dan juga garam kebayang gak teksturnya itu kemudian nanti dimasak tepung beras kemudian dicampur dengan santan dicampur air kemudian dicampur sedikit garam itu dimasak sampai dia mengental kemudian kita akan menyiapkan wadah wadah ini menjadi salah satu yang unik wadahnya terbuat dari daun pandan Cina ya atau pandan Bung Kowang sebutannya jadi dia lebih besar daunnya daunnya lebih besar memiliki duri di sisi kiri dan kanan dan inilah daun ini nantinya dibentuk menjadi sampan persis seperti sampan teman-teman bisa bayangin ya sampan gimana ya jadi dia bentuknya seperti sampan kemudian di dasar sampan tersebut diberi taburan gula dan kemudian adonan ataupun hasil campuran dari tepung beras dan juga sampan tadi kita tuang ke dalam wadah tersebut kita tunggu sampai dia sedikit mengeras dia memiliki tekstur yang sangat lembut dengan rasa sedikit gurih dan asin kemudian ada cairan gula yang meleleh melted dan manis kebayang gak aduh itu kue-kue yang bener-bener enak kalau dinikmatin pagi-pagi di depan rumah di teras duduk pakai kopi sambil menikmati suasana adem sejuk aduh enak banget jadi ayo buat teman-teman semua kalau mau mencicipi ataupun menikmati hidangan ataupun kue-kue tradisional ini datang langsung ke kota Muntok kota Seribu Kue kota Sejarah kota Timah dan juga kota Pusaka oke silahkan kak saya kembalikan kepada kak Odi atau ada tambahannya dari kak Suwito sudah cukup kayaknya kalau soal kue kayaknya aku mau dijago mungkin bisa diteruskan dengan pertanyaan selanjutnya moderator oke jadi ini ada lagi pertanyaan buat naras kumbar yaitu dari Masayu Musdalifa Palembang luar biasa sekali banyak sekali teman-teman soal berdebar dari luar daerah provinsi Kelombang Kabelitung maaf itu ada kelewatan dari Triandara Ega oke oke oh itu dua pertanyaan itu kayaknya yang di atas duluan deh ya maaf jadi boleh nih dua-duanya yang dijawab atau yang yang gimana nih benar sumber boleh dua-duanya aja sebelum kita masuk ke quiz ya kowito ya jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu dari Triandara Ega disini bertanya kak mungkin pertanyaan saya ini agak melencing dari materi ya gak apa-apa pertanyaannya ini sering saya dengar dari orang-orang yang berpekerja sebagai penamang timah mereka sering menanyakan mengapa harga timah turun drastis eh maaf ya kak oke jadi gak masalah mungkin di luar materi siapa tahu bisa dijawab oleh narasumber yang dimana kak album penama dipersilakan oke terima kasih untuk Triandara Ega ya dari Recycling Generation oh ini komunitasnya Kak Ori ternyata ya oke agak aktif anak saya saya coba jawab kenapa banyak yang mengeluhkan harga timah turun drastis oke jadi seperti ini panggilannya apa ini Triandara atau Ega tiga-tiganya nama ya saya coba panggil Triand aja ya saya coba panggil Triand jadi begini Triand harga timah dari Pulau Bangka sendiri ataupun PT Timah PT Timah secara khusus mereka berpatokan pada harga timah ataupun pasar internasional jadi ketika memang harga pasar internasional itu turun otomatis harga timah di Pulau Bangka pun akan ikut anjlok jadi mengapa seperti itu ya karena PT Timah juga tidak akan mengambil risiko mereka juga merupakan sebuah perusahaan yang memang penghasilan atau benefitnya tergantung dari penjualan timah dan di masa pandemi ini khususnya itu PT Timah saat ini memang sedang sangat-sangat apa ya sedang-sedang mengalami masa-masa yang sangat terkurup dimana Singapura dan juga negara-negara yang memang awalnya itu menjadi sasaran untuk pengekspor timah untuk kita ekspor timah itu sudah di tengah pandemi ini mulai melakukan apa ya kita tahu bahwa kita sudah melakukan penutupan untuk jalur udara laut dan sebagainya sehingga pengiriman ataupun pengeksporan mulai terganggu sehingga memang pasaran di timah juga menjadi sangat anggok apalagi masyarakat-masyarakat yang ada di pulau bangka khususnya mereka juga akan kesulitan mencari apa ya sebutannya orang-orang yang ingin menerima hasil dari tambang mereka gitu loh jadi karena PT Timah sendiri yang saya ketahui sampai saat ini belum beroperasi terlalu besar jadi lingkupnya itu masih sangat kecil jadi itu itu alasan yang bisa saya kemukakan semoga bisa menjawab jadi kenapa bisa turun drastis ini bergantung dari harga timah di pasaran internasional karena brand dari baluk timah pulau bangka itu sudah terdaftar secara langsung di pasar internasional mungkin seperti itu buat Priyan semoga bisa menjawab pertanyaannya ya nah mungkin ini apa namanya jawaban yang sangat dari salah satu peserta yang ini sih kritis ya buat sobat berdebar jadi tambahan aja untuk apa namanya wawasan kita nah untuk selanjutnya dari pertanyaan Mas Ayu Musdalifah soreka mengenai sejarah pengasingan Bung Karno yang jelas dan benarnya itu diasingkan di Pesanggerahan Menubing atau Wisma Ranggam Kak kayaknya ini pertanyaan khusus buat Kak Agung Purnama karena saya lihat juga banyak sekali animo dari peserta yang penasaran dengan apa namanya perjuangan kemerdekaan yang ada di Kota Muntok utamanya mungkin dipersilakan Kak Kak Agung baik terima kasih untuk Mas Ayu Musdalifah dari Palembang udah jauh-jauh join di webinar kita terima kasih banyak sudah join jadi saya akan sedikit meluruskan pesanggerahan Menubing dan juga Wisma Ranggam ini dua-duanya digunakan sebagai tempat pengasingan Bung Karno khususnya Bung Karno pernah di Menubing Bung Karno pernah di Wisma Ranggam Bung Karno pernah di Wisma Ranggam Bung Karno pernah di Menubing jadi jika ditanya sebenarnya tempat pengasingan Bung Karno itu dimana Kak di dua bangunan ini karena dua-dua bangunan ini pernah ditinggali oleh Bung Karno hanya saja Bung Karno itu lebih banyak menghabiskan waktunya di pesanggerahan Muntok atau Wisma Ranggam kenapa alasan yang saya alasan yang akan saya kemukakan satu saja ya alasan satu alasan yang akan saya kemukakan Bung Karno memiliki penyakit asma yang mana beliau tidak cocok dengan udara dingin yang ada di Menubing sehingga beliau meminta untuk dipindahkan ke pesanggerahan Muntok itu alasan yang pertama masih ada beberapa alasan lainnya namun ini masih akan saya keep akan saya keep lagi untuk webinar selanjutnya ini pancingan saya berhasil jadi banyak sekali peserta-peserta yang memang justru terpancing dengan informasi-informasi menggantung yang saya sampaikan pada pemahaman saya jadi makanya untuk teman-teman semua yang pada saat ini mengikuti webinar betason berdebar yang pertama jangan lupa tunggu webinar betason kita yang kedua yang akan lebih spesifik menggali informasi tentang Mentok tentang pengasingan Bung Karno tentang sejarah-sejarah lainnya yang ada di kota mungkin itu jawaban dari saya untuk Kak Masayu Musdalipa terima kasih untuk sudah bertanya dan sudah join di webinar betason kali ini oke terima kasih kepada Kak Agung Pernama dan Kak Koswitu sebagai pemampar materi dari kegiatan webinar kita yaitu dengan tema betason bercerita tentang negeri sejarah setason nah mungkin kepada sobat berdebar mulai dari sekarang bersiap-siap kita bakal memasuki dalam sesi quiz dan akan dibagikan linknya di chat kalian silahkan di cek yaitu link dari quiz quizzy jadi jangan keluar dulu dari webinar kita silahkan isi quiz yang telah kita bagikan melalui aplikasi quizzy pada hadiah loh oke saya sedikit apa ya menjelaskan sedikit Kak Ori ya mohon maaf ya jadi buat teman-teman kalian bisa kalau yang menggunakan satu perangkat kalian bisa minimize dulu nih untuk zoom aplikasinya di minimize kemudian bisa masuk ke link yang sudah dibagikan oleh panitia nanti ketika sudah masuk ketika kalian sudah login silahkan masukkan nama asal dan juga komunitas seperti nama kalian ketika mendaftar ya nama asal dan juga komunitas nah nanti kalau sudah tergabung jangan dulu join kalian bisa lihat kita sudah menampilkan layar di zoom ini itu kita sudah akan melihat siapa saja yang sudah masuk siapa saja yang belum jadi sudah ada setian Jerry disini sudah ada Christian sudah ada Kak Okta sudah ada Rinto Marta jadi untuk teman-teman yang lain ayo kami masih tunggu dan teman-teman disini seperti yang sudah disampaikan oleh Kosuito bahwa akan ada hadiah menarik buat teman-teman semua hadiah menarik dari kami saya bocorin sedikit ya hadiahnya itu ada stanjak stanjak yang saat ini saya gunakan ini akan kita berikan kepada beberapa orang yang beruntung kemudian juga ada masker cuwal yang akan kita bagikan ada juga pewter ada juga goodie bag ada juga tote bag dan juga ada hadiah menarik lainnya jadi ayo buat kalian yang belum bergabung langsung bergabung karena kami akan memonitor dari sini kami akan memulai kuis ini bersamaan karena teman-teman gak akan bisa memulai tanpa arahan ataupun tanpa panduan dari kos dimana kos kita pada saat ini adalah kak Suwito mohon kos untuk di mood dong peserta lainnya partisipan Kak Suwito mungkin bisa di share screen oke baik Kak Suwito sudah membagikan apa screen disini ada Rohimin sudah bergabung Triyan sudah bergabung Selly Agustin sudah bergabung Mas Ayu Musdalipa sudah bergabung Anatiara sudah bergabung ayo masing banyaknya yang bergabung oke kita akan memulai serentak ya untuk kuisnya ya jadi nanti penilaian dalam kuis ini adalah berdasarkan kecepatan dan ketepatan oke berdasarkan kecepatan dan ketepatan Kak gimana nih kalau nanti koneksi saya lelet karena saya lokasi rumahnya cukup masuk-masuk ke dalam gang-gang sempit gak masalah jadi ketika koneksi kalian kurang stabil waktu kalian juga akan berhenti nantinya tidak akan terhitung waktu akan mulai kembali ketika jaringan kalian mulai stabil kembali jadi untuk itu tidak akan ada yang dirugikan dalam kuis ini oke jadi gak usah khawatir memikirkan koneksi kalian jawab aja sebisa kalian ketika nantinya koneksi jelek gak apa-apa ditunggu aja ditunggu aja sampai koneksinya stabil dan kita juga pasti akan menunggu dan disini nantinya akan langsung ketahuan nih hasilnya siapa peringkat pertama peringkat dua peringkat tiga dan sampai peringkat selanjutnya dan nanti kita akan membagikan 10 hadiah untuk 10 orang pemenang anjir akan ada 3 hadiah tambahan untuk pemenang challenge jadi buat kalian yang sudah mengirimkan challenge kemarin saya ucapkan terima kasih banyak kalian akan berkesempatan mendapatkan hadiah dari kami kalau nantinya kalian kalau menang disini aku menang disini ataupun di itu menang disini atau enggak di challenge suara siapa bu Sur udah berapa kok 25 ini kita ada 40 kok kita masih tunggu ya 15 lagi ya ayo teman-teman kita menunggu teman-teman buat join nih karena kita juga terkendala waktu dan teman-teman ingat satu soal itu sudah kita setting waktunya hanya 30 detik jadi kalian mengisinya itu harus cepat-cepat ya karena ini berhubungan dengan waktu dan kecepatan waktu dan ketepatan maksud saya ya waktu dan ketepatan jadi satu soal waktunya adalah 30 detik dan kita ada 20 soal yang harus teman-teman jawab ya ayo ayo teman-teman harus bisa nih sudah 26 masih 14 lagi kita tunggu 5 menit lagi atau gimana kok Wito? kita tunggu 5 menit lagi kok atau kita tunggu sampai full? terlalu lama oke kita tunggu 2 menit lagi gak bisa mohon maaf mohon maaf karena kita terbatas waktu jadi kami harap ayo segera join di web kita bagi teman-teman yang tadi masih ke WC atau masih ada pekerjaan ayo gabung lagi gabung lagi buka lagi itu linknya yuk gabung yuk jadi jangan banggu orang Pamedan tunggu ya peserta yang lain ayo dong gabung makanya saya pada tata terkip sudah saya katakan bahwa teman-teman harus on videonya supaya bisa kelihatan nih siapa aja yang keluar siapa aja yang masih ada kerjaan ataupun yang lain sebagainya supaya kita juga bisa memonitor dari sini kalau teman-teman off-in videonya kita gak bisa memonitor jadi mohon maaf sekali saya sudah bacakan tata terkip kemarin bahwa teman-teman harus on di videonya kecuali kalau memang ada hal mendesak itu gak apa-apa oke 29 orang sudah bergabung 1 menit lagi kok ya kita tunggu ya kami masih menunggu 1 menit lagi jika gak ada lagi yang lain kita akan langsung memulai sesi quiz ini untuk menentukan 10 pemenang dari quiz ini dan nanti 3 orang pemenang dari sesi challenge oke kita masih menunggu 1 menit lagi 29 orang otomatis masih ada 11 yang belum bergabung oke disini juga ada alumni Bujang Gengbangka Barat yang ikut ya ada beberapa yang saya lihat tadi yang ikut nantinya kalau memang mereka ada di urutan teratas mohon maaf ya teman-teman dari alumni nanti kalian harus kasih kesempatan untuk teman-teman yang lain oke tapi tetap join aja gak apa-apa untuk menambah wawasan kalian untuk menambah ilmu kalian juga oke kok bisa kita mulai oke teman-teman semuanya standby teman-teman semuanya standby dalam hitungan 5 eh dalam hitungan saya hitung dari 5 ya saya hitung dari 5 maka kalau suwito akan memulai game ini 5 4 3 2 1 go silahkan teman-teman bisa dimulai disini saya akan membacakan pergerakan dari ranking yang sudah teman-teman dapat jadi disini benar-benar kelihatan loh 3 2 1 oh ayo teman-teman bisa dijawab langsung pertanyaannya saya akan membacakan disini rekapan dari hasilnya ya siapa saja yang ada di oke hasil kita lihat di posisi pertama dengan di posisi ke-3 di posisi ke-3 kalau kita bisa jawab kita lihat di posisi ke-2 Ananda di posisi ke-3 kemudian ada Rian di posisi ke-4 dan di ke-5 ke-5 nampaknya Rian naik di posisi ke-4 wow oke dan bangunnya masih tetap memegang pertama di posisi ke-2 ada Stelty di posisi ke-3 ada Ananda Mananda di posisi ke-4 dan di posisi ke-4 jadi Rian wow ini ini naik-nya naik naik turun loh beneran jadi catunya bener-bener sangat-sangat bermain disini ya naik turun naik turun tidak orang tidak orang lagi di posisi ke-4 oke naik jadi sangat berat di posisi ke-4 wow Armilla naik ke posisi ke-5 WN turun ke posisi ke-6 ayo dong yang lain mana nih bang Oksa masih di posisi pertama loh ini yang wah yang naik di posisi ke-3 beneran naik di posisi ke-3 oke positif yang Oksa tertusul oleh Rian oh enggak tengah akhirnya turun lagi Rian di posisi ke-2 bang Oksa masih tetap pokok di posisi ke-2 oke berubah nampaknya oh tidak berubah nanya-nanya bang Oksa di posisi pertama wow luar biasa sekali ya perwajilan dari yang berdayang bang Kabelitung eh bang Kabelitung kenapa kami ini bang Oksa karena ada dua ya hasil dari bang Kabelitung dan juga pak Kabelitung wow Rian menyoso bang Oksa oke Rian di posisi pertama beneran di posisi ke-2 bang Oksa masih tetap di posisi ke-3 bang Oksa naik ke posisi ke-2 armilla di posisi ke-4 Rian di posisi ke-5 Rian di posisi ke-6 kemudian ada di apa lagi tuh mas Miss Tiana naik di posisi ke-6 wow ini Rian masih memantepkan posisinya di posisi pertama ini ya Oksa menjadi salah satu peserta yang menjawab paling banyak ya namun ya posisinya masih ke-2 Rian ayo masih bertahan di posisi pertama dari Bangka Barat oh ini teman saya Rian ya oke semangat Rian Rian selesai berada di posisi pertama pendesi berada di posisi ke-2 wow Rian Rian dengar-dengar menjawab dengan baik ini hanya satu satu pertanyaan saja yang salah sepertinya ini ya oke Rian masih posisi pertama pendesi posisi ke-2 Ana di posisi ke-3 kemudian armilla posisi ke-4 Kangka turun ke posisi ke-8 ada apa ini ya Kangka ya oke kita lihat lagi ini posisinya Sally masih di posisi ke-3 pendesi masih di posisi ke-4 oke kita masih tunggu beberapa orang lagi yang belum menyelesaikan nantinya kita akan melihat hasil akhir dari kuis ini ya siapakah kira-kira yang menduduki posisi pertama kita lihat masih ada beberapa yang belum menyelesaikan disini oke teman-teman kita masih menunggu untuk teman-teman yang lainnya oke masih kita tunggu nih untuk menyelesaikan yang lain silahkan masih liat hidayah ternyata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati posisi kedua posisi ketiga posisi kita masih menunggu Dwi masih mengerjakan ini ya dia pelan-pelan naik posisi kedua ini Dwi ya penasaran yang mana orangnya ini dia pelan-pelan naik posisi kedua wah luar biasa sekali ini Dwi ya Oke masih ada satu pertanyaan terakhir Ayo Dwi selesaikan dengan dengan baik jika ini benar kamu bisa di posisi pertama ini akhirnya Dwi menjadi posisi pertama dengan semua jawabannya benar Wow luar biasa sekali Dwi ya dia ketelan-telan tapi masih naik-makin naik ke atas Oke gimana kok setelan semua kayaknya udah kok kayaknya kita udah dapat 10 besar Pakai kita masih tunggu nih hasilnya gimana kira-kira ya oh seru sekali gamenya ya Kak Vivi ingat ini ya, ingat karantina ya, eh bukan karantina ya kita gak ada karantina, tapi masalah penilaian ya, challenge dari Bujang Dayang oke jadi teman-teman Kuizi ini ada aplikasi yang kita gunakan dalam pemilihan Bujang Dayang yang dilakukan secara online, dimana Kuizi ini menjadi salah satu alternatif kami dari Bujang Dayang Maka Barat untuk melaksanakan tes wawasan pada saat pemilihan Bujang Dayang tahun 2020 kemarin yang kami laksanakan secara saya ingin bacain dong kesan dan pesan teman-teman disini yang sudah mengikuti kuis ini gimana ada dari Vivi tadi seru sekali, Rian Hidayat kerasa ujian dadakan, bener banget ya ini dari SMA 1 Tempilang, wow kemudian ada Armanda berasa ujian nasional oke itu udah ada hasilnya, kok Suhito boleh dibacain, kok silahkan kok ya oke tes, tes, tes oke, pemenangnya adalah 10 yang terbaik ini posisi 1 Dwi, posisi 2 Rian Hidayat dari Semansa kemudian Selly Agustin ini dari mana tadi? Bangka Selatan ya Selly Agustin ya Duta Basel Akademi kalau gak salah oke, kemudian ada Anatiara dari Muntok juga Bangka Barat kemudian ada Fendensi 1, 2, 3, 4, 5 kemudian posisi ke-6 ada Armila Armila, bener kemudian posisi ke-7 ada Misti ya posisi ke-8 ada Arnanda Putri posisi ke- berapa Putri? apa ya? ke-8 ke-9 ada Prisky kemudian posisi ke-10 ada Ka Okta ya oke, dari Bangka Benang oke, inilah 10 yang terbaik yang berhak mendapatkan sofon mir ataupun kenang-kenangan dari Bujang Daim Bangka Barat salah satunya saya perkenalkan ini ada Teh Tayu ya saya mau kayak telus ya oke ada Teh Tayu ini pertemuan dari H3 ini Teh Tayu ini kalau rekan-rekan tahu kalian ini adalah salah satu Teh warisan budaya yang ada di Provinsi Kuala Bangka Betong tapi Teh Tayu Dusen Ketab Kecamatan Jebus Kabupaten Takat Barat Provinsi Ketuman Bangka Betong nanti akan di-take-in juga untuk teman-teman yang beruntung 10 terbaik tadi dan ini adalah salah satu ada brand brandnya adalah Teh Cak Puda Teh Cak Puda ini adalah brand yang dimiliki oleh Mayor Chung Pai Jun jadi keluarga elit di Muntok pada masa itu keluarga Mayor itu mereka ada menjual produk yang juga dari Tayu ini tanknya nanti akan dibagikan oleh teman-teman panitia oke terahkan kepada moderator silahkan moderator oke jadi buat Sobat Berdebar itu merupakan aplikasi kuizi yang membuat saya flashback dari pemilihan di tahun ini yaitu jadi Bu Jandayang Kabupaten Bangka Barat sangat luar biasa sekali jadi disini teman-teman juga bisa merasakan gimana waktu kita mengikuti challenge-challenge yang telah diberikan oleh panitia nah jadi itulah 10 besar pemenang dari kuis aplikasi kuizi jadi selamat buat Sobat Berdebar yang telah menerima hadiah yang bakal diberikan oleh panitia dari Bu Jandayang Bangka Barat terus juga disini dari Kak Agung Pernama bakal apa namanya memberitahu siapa saja yang jadi pemenang challenge jadi teman-teman kan udah dikasih challenge nih di Instagram yaitu menuliskan respon dari teman-teman Sobat Berdebar terkait challenge yang telah diberikan mungkin kepada Kak Agung Pernama dipersilakan oke terima kasih buat Kak Ori saya mungkin sedikit mereview Kak ya sedikit membacakan apa tanggapan dari teman-teman yang udah chat nih saya tadi udah sampai di berasa ujian eh itu kenapa ada foto Kak Ori ada tadi dari Amanda berasa ujian nasional Kak dari Dwi Anggia lumayan deg-degan oke dari Masayu mantul banget kuisnya Kak terima kasih ada Miss Tiana dari Bangka Barat berasa responsi praktikum ilmu resep oke bener gak nih resep ya kemudian ada Triandara Adara Aga Kededep oke baik itu tanggapan-tanggapan dari teman-teman semua terima kasih banyak buat teman-teman yang masih join sampai sekarang sebelum saya membacakan pemenang dari challenge saya akan mengumumkan bukan mengumumkan ya menunjukkan hadiah apa yang bisa teman-teman dapatkan untuk juara satu juara dua dan juara tiga dari aplikasi kuizi kalian akan mendapatkan yang pertama setanjak kemudian kalian akan mendapatkan tote bag Bujang Dayang Bangka Barat kemudian kalian akan mendapatkan body bag dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat kemudian kalian akan mendapatkan pin dari Bujang Dayang Bangka Barat itu untuk juara satu dua dan tiga oke selanjutnya untuk juara 4 5 6 dan 7 untuk juara 4 5 6 dan 7 akan mendapatkan gantungan kunci dari timah ini dari timah asli ya jadi teman-teman gak usah khawatir itu palsu nanti bukan timah ini timah berat banget jadi ini 90% timah jadi kalian untuk juara 4 5 6 dan 7 akan mendapatkan gantungan kunci dari timah kemudian mendapatkan totebek Bujang Dayang Bangka Barat kemudian kalian juga mendapatkan gantungan kunci dari Bujang Dayang Bangka Barat kemudian kalian juga akan mendapatkan apa ya goodie bag dari dinas pariwisata dan juga kebudayaan Kabupaten Bangka Barat oke selanjutnya selain itu kalian juga akan mendapatkan plus tambahan masker cual oke masker cual dari Bujang Dayang Bangka Barat selanjutnya untuk juara 8 9 dan 10 juara 8 9 dan 10 akan mendapatkan masker kemudian totebek kemudian goodie bag dan yang terakhir mendapatkan gantungan kunci atau pin dari Bujang Dayang Bangka Barat nah saatnya saya akan mengumumkan untuk pemenang challenge pemenang challenge yang sudah dilaksanakan kemarin yang pertama adalah atas nama Rohimin saya gak tau ini perwakilan dari mana ya karena saya cuma membaca dari Instagram Budai Bangka ya oke Bujang Mia oke dari Bujang Mia Kabupaten Bangka selamat untuk Rohimin kemudian yang kedua dengan nama Instagram TD Febrina ya saya gak tau nama aslinya mohon maaf saya hanya membacakan ID Instagram TD Febrina kemudian yang ketiga pemenangnya adalah Meldo YAPP dari Sumatera Selatan oke untuk 3 pemenang challenge ini kalian akan mendapatkan masker cual kemudian totebek dari Bujang Dayang kemudian mendapatkan pin dan juga mendapatkan goodie bag dari Dina serta juga akan mendapatkan teh tayu dari Koswito yang tadi sudah disampaikan oleh Koswito oke jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih banyak setelah mengikuti games ini nantinya hadiah akan kami kirim untuk omkos kirim tidak usah khawatir kami dari Bujang Dayang akan menanggung omkos kirimnya jadi teman-teman cukup menunggu standby di rumah saja hadiahnya akan sampai kepada teman-teman untuk itu bagi 10 pemenang utama dan juga 3 pemenang challenge saya harapkan bisa langsung kontak saya secara pribadi chat saya secara pribadi untuk alamatnya biar nanti bisa saya kirim hadiah kalian oke dan kepada teman-teman semua habis ini silakan bisa langsung untuk sudah ngisi ya sudah ngisi absen saya minta pesan dan kesannya untuk teman-teman supaya kami bisa menjadi bahan pertimbangan ke depan untuk melaksanakan betason yang kedua oke saya kembalikan kepada moderator mungkin kosuito ada closing statement atau gimana moderator masih ada waktu enggak boleh jika mau masih ada beberapa waktu beberapa menit sudah cukup penutupan silakan kosuito oke karena diminta closing statement saya agak ini riba sorry oke penutupan dari saya mungkin berbeda dengan materi yaitu kebersamaan terus kita jalin ke keragaman yang ada di negeri kita keragaman yang ada di tempat kita merupakan suatu keindahan yang bisa kita ragin bersama-sama itu saja terima kasih oke buat sobat jadi mungkin itu penyampaian closing statement dari kak suwitowu mungkin dari kak agung ada mau penyampaian sedikit aja oke dari saya pribadi mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih nih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta webinar pada hari ini terima kasih banyak untuk kerjasama kalian semoga webinar yang kami laksanakan ini bisa berkesan bagi kalian ini adalah salah satu upaya kecil yang bisa kami lakukan sebagai bujang dayang bangka barat duta pariwisata di kabupaten bangka barat ujung tombak promosi pariwisata bangka barat inilah hal kecil yang bisa kami lakukan di tengah pandemi saat ini dimana kami melakukan sedikit aksi untuk bisa ikut membantu pemerintah dalam hal promosi pariwisata sejarah dan budaya yang ada di bangka barat dan untuk itu kami juga mengajak kalian semua untuk bisa melakukan hal-hal kecil karena saya selalu percaya dari hal-hal kecil muncul hal-hal besar untuk itu jangan pernah remehkan hal-hal kecil karena manusia itu tersandung itu karena kerikil bukan karena batu besar dan ini selalu saya sampaikan kepada seluruh orang-orang yang bertemu dengan saya jadi untuk itu jangan pandang remeh hal-hal kecil itu adalah salah satu langkah yang bisa kalian lakukan karena sekecil apapun kebaikan dia akan tetap bernilai kebaikan Bujang Dayang Bangka Barat bisa oke terima kasih kepada Kak Agung Purnama dan mungkin kita udah sampai di penghujung acara webinar kita kali ini dengan tema Betason bercerita tentang negeri sejarah Setason yaitu Mentok Tima Akultrasi Melayu dan Tionghoa wisata sejarahnya sehingga disini saya ingin penyampaian closing statement sebagai moderator yaitu semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber itu bermanfaat bagi teman-teman semua menambah wawasan rasa cinta terhadap sejarah daerah dengan mempelajari dan menjaga kelestarian dari sejarah yang tidak ada jadi teman-teman tumbuhkan rasa cinta terhadap setiap sejarah yang ada di tempat rekan-rekan sobat berdebar masing-masing sehingga disini saya Ori Faridon Mawan selaku moderator izin pamit dan undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai ketemu Sampai bertemu untuk teman-teman semua di webinar selanjutnya jadi pantangin terus ya Instagram Bujang Daya Maka Barat untuk informasi lebih lanjut kita akan membahas lebih jauh tentang sejarah yang ada di kota Muntok saya sangat mengapresiasi nih semangat teman-teman semua masih tetap aktif ya masih ada 32 partisipen Alhamdulillah terima kasih banyak ini masih menjadi trigger awal bagi Bujang Daya Maka Barat supaya bisa lebih baik ke depan oke terima kasih banyak semuanya sampai bertemu di webinar selanjutnya link link absen absen dan sertifikat bisa diakses di kolom chat ya bagi yang ingin mendapatkan sertifikat selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati